Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selamat siang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Karena ada sertifikat, nantinya bisa menjadi menambah angka kredit waktu dilakukan penilaian angka kredit. Selanjutnya, tujuannya ini sebenarnya ke depannya kita memberi peluang untuk kawan-kawan yang ada jadi peserta pada webinar ini untuk menjadi pembicara. Kita siapapun, kita berharap kita tidak mengambil dulu pakar-pakar biar dari kita untuk kita saja. Ternyata dari kita untuk kita itu merupakan hal yang baik karena tidak terlalu kaku jatuhnya. Jadi ada pembuk direktur seperti ini, tapi kita tidak mencoba untuk membuat jadi kaku. Mohon izin pembuk direktur. Dan sepengetahuan kita bahwa inilah satu-satunya webinar yang memberi ruang kepada JRT-nya untuk tampil pada media-media seperti ini. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon nantinya kesediaan Ibu Direktur untuk memberi arahan, sekaligus memberi motivasi kepada entomologi kesehatan Indonesia. Dan mohon maaf apabila di sana-sini ada kekurangan, saya akhiri dengan wabilahi tobi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Yahidin. Jadi pada pertemuan webinar kali ini, kita ada beberapa narasumber atau pembicara yang akan mendiskusi saat saya memanfaatkan pengalaman yang selama bekerja di unit masing-masing. Jadi ada dari Tantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Makassar, ada dari KKP kelas 1 Batam, ada dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan atau BBTKI Jakarta, dan dari subjek sendiri. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena kita mengingat waktu kita yang terbatas, kita mulai saja dengan pembicara pertama. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Direktur PE2 PT PZ untuk dapat memberikan arahan dan motivasi kepada entomologi kesehatan. Pada Ibu Dokter Kesiti Nadia Teremisi Mepid, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang buat teman-teman yang di daerah timur. Salam sejahtera, namo budaya, salam kebajikan. Shalom, om swastiastu. Tentunya pada pagi hari ini kita cukup bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul bersama-sama pada acara berbagi diskusi untuk para entomologi kesehatan jilid 2. Tentunya saya menyambut baik kegiatan ini. Menurut saya betul tadi yang disampaikan Pak Hadi maupun Mas Yahid bahwa mungkin satu-satunya organisasi yang khususnya terkait JFT yang sudah memiliki forum seperti ini. Ada kegiatan yang terkait PPI, tapi mungkin formatnya berbeda. Nah, menurut saya memang ini adalah suatu hal yang sangat baik dan satu sebenarnya saya mengharapkan bahwa ke depannya diskusi maupun video conference seperti ini dilaksanakan secara rutin, minimal kalau bisa dilakukan setiap satu bulan sekali. Apalagi tadi Pak Hadi sampaikan bahwa ini adalah berbagi bersama antara tentunya teman-teman baik itu di UPT maupun juga dalam hal ini adalah KKP dan BTKL dan teman-teman puskesmas mungkin dan juga dinas kesehatan. Dan saya melihat mungkin kita harus membuka juga ini forum untuk supaya teman-teman puskesmas, dinas kesehatan kabupaten kota dan provinsi juga dapat bergabung sharing tentang kegiatan ini. Mungkin kegiatan ini bisa kita lakukan secara terencana, kita bisa melist siapa saja yang akan sharing best practice-nya, lesson learn-nya, yang kemudian bisa secara setiap bulan minimal satu kali diadakan pertemuan seperti ini. Memang Bapak-Ibu sekalian keadaan pandemi COVID-19 ini membuat kita harus membuat berbagai terobosan dan strategi. Dan saya rasa saya mengucapkan selamat khususnya untuk teman-teman entomolog kesehatan dan teman-teman perkumpulan entomolog kesehatan Indonesia yang sudah beradaptasi dengan suasana COVID-19 ini. Artinya berbagai penyesuaian-penyesuaian termasuk salah satunya adalah berbagi informasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan entomolog kesehatan di Indonesia ini menjadi salah satu strategi yang bisa kita lakukan pada saat seperti ini. Jadi kalau kita merujuk yang sekarang lagi tren kalimatnya adalah new, baru artinya yang akan terjadi setelah pandemi COVID-19 tentunya ini yang akan menjadi salah satunya bagaimana teman-teman bisa melakukan penyesuaian, adaptasi dengan kondisi yang ada. Bapak-Ibu sekalian pada diskusi dan webinar pada hari ini saya melihat sudah cukup banyak variasi para pesertanya. Mulai dari teman-teman di KKP, BBTKL, teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten, dan bahkan Puskesmas. Bahkan saya juga melihat ada teman-teman atau rekan-rekan dari universitas. Di antaranya ada UNHAS, ada UNILA, saya melihat kemudian ada UNAN juga yang sempat bergabung. Nah tentunya forum seperti ini akan memperluas berbagai partisipan yang bisa mengikuti dan tentunya juga akan berbagi berbagai pengalaman. Ini adalah hal yang sangat baik karena kita bisa saling tentunya bertemu walaupun tidak secara tatap muka. Tapi melalui pertemuan virtual seperti ini, selain silah turahmi, kita juga akan saling menyemangati teman-teman. Mungkin kalau biasanya teman-teman yang tumul kesehatan ini adalah teman-teman yang selalu turun ke lapangan. Tapi pada saat pandemi COVID-19 ini terpaksa mungkin semangat turun ke lapangannya agak sedikit berkurang. Dan malah mungkin halnya lebih banyak membantu juga dalam hal pengendalian desinfeksi yang kemarin dilaksanakan secara besar-besaran di awal. Tetapi peranan teman-teman tumul kesehatan tentunya masih terus dapat dilaksanakan dengan berbagai penyesuaian-penyesuaian keadaan yang ada saat ini. Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bahwa kebutuhan tenaga tumul kesehatan ini sudah dipetakan dan sudah ada sebenarnya jabatan fungsional tertentu yang sudah ditetapkan. Dan ini kita masih melihat bahwa kebutuhan untuk entomolog kesehatan ini masih cukup banyak diperlukan terutama di puskesmas maupun di dinas kesehatan. Teman-teman di KKP dan BTKL adalah motor utama penggerak daripada entomolog kesehatan di Indonesia ini. Semangat ini tentunya kami harapkan terus untuk ditularkan ke puskesmas dan dinas kesehatan sehingga jabatan fungsional entomolog kesehatan ini dapat tercukupi dari segi jumlah dan tentunya nanti akan memberikan manfaat yang besar dalam pengendalian sektor maupun pengendalian binatang pembawa penyakit. Kita adalah negara tropis dan kita tahu bahwa negara tropis ini menyimpan begitu banyak faktor dan binatang pembawa penyakit yang berpotensi untuk menularkan penyakit kepada manusia. Tugas daripada teman-teman entomolog kesehatan adalah melakukan surveillance kewaspadaan dini supaya tidak terjadi permasalahan yang lebih berat pada manusia dalam hal kesehatan. Selain tentunya melakukan pengendalian terhadap faktor dan binatang pembawa penyakitnya. Jadi ini yang kita titipkan Bapak-Ibu sekalian dan dengan era restrukturisasi SOTK di mana banyak jabatan-jabatan struktural yang akan berkurang. Mungkin kehabatan entomolog kesehatan akan menjadi mainstream ke depannya sehingga memang betul-betul akan mendukung upaya-upaya kesehatan di negara kita ini. Bapak-Ibu sekalian mungkin mengingat waktu saya juga tidak akan berpanjang lebar. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Yahid juga tujuan dari pertemuan webinar ini dan saya rasa ini sangat baik dan saya prinsipnya siap mendukung. Selamat kepada tim kecil yang sudah menyiapkan pertemuan ini. Saya tahu sebagian sangat sibuk apalagi teman-teman KKP, teman-teman di pusat, tapi saya yakin di tengah kesibukannya luar biasa masih dapat menyiapkan pertemuan ini. Ucapan terima kasih tentunya kami sampaikan kepada WHO, kepada UNICEF, pada PECI khususnya, serta Pak Kasudit yang sekaligus merangkas sebagai Ketua Umum PECI dalam mendorong kegiatan teman-teman entomolog kesehatan untuk bisa lebih maju dan berkarya. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tadi juga mungkin sudah sempat mendengar kita mendiskusikan banyak berbagai hal tentang bagaimana untuk kita terus memperkuat teman-teman entomolog kesehatan di negara kita ini. Bapak-Ibu sekalian, demikian yang saya bisa sampaikan. Dan sebelumnya kami tentunya, karena kita akan mendekati titik akhir dari bulan suci Ramadan, kami mengucapkan tentunya selamat idul fitri, mohon maaf lahir batin, dan kami menunggu juga seri-seri berikutnya terkait diskusi ini untuk tetap terus dilakukan, supaya akan menambah keakrapan, menambah pengetahuan, dan menambah semangat teman-teman entomolog kesehatan yang ada, baik di pusat maupun di daerah sampai kepada ujung-ujung perifernya. Demikianlah mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat mengikuti pertemuan ini. Sukses untuk teman-teman PECI dan teman-teman entomolog kesehatan. Bila itafakir sayang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparan dan menteri yang telah disampaikan Ibu Direktur. Tadi Ibu Direktur mengatakan beberapa poin intinya bahwa kita, selaku entomolog kesehatan, harus bisa berbuat dan membentuk strategi dalam masa kondisi pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga Bu Direktur menyatakan semoga focus ini bisa berkembang dan memperkuat penerjiannya di jajaran Kementerian Kesehatan Indonesia. Kami mengharapkan Ibu bisa tetap bersama kami dalam acara ini sampai selesai. Tapi mungkin kalau Ibu memiliki kegiatan lain yang mungkin tidak dapat ditinggalkan, dengan kami mempersilahkan Ibu untuk mengikuti kegiatan lain. Tapi berharap semoga Ibu bisa terus sampai acaranya selesai, Ibu. Insya Allah, insya Allah ikut monitor. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pembicara selanjutnya dari kasut ditvektor dan minyatang pembawa penyakit, di mana beliau juga ini adalah Ketua Umum Perhimpunan Entomologi Kesehatan Indonesia atau Peki Pusat. Jadi bisa di, mungkin sedikit disampaikan bahwa Peki saat ini sudah memiliki beberapa cabang di beberapa provinsi Indonesia. Mungkin akan terus berkembang dengan cabang-cabang yang baru. Kepada Bapak Dr. Suwito M. Kes, kami persilahkan untuk dapat menyajikan topik tentang peran entomolog kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Pada Pak Suwito, kami persilahkan. Terima kasih Pak Ahadi, selaku moderator sekaligus Ketua Cabang Pekis Sumatera Utara. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur, Ibu Dr. Sinti Nadia Tarnizi, yang kami hormati para panelis, para panitia, dan Bapak-Ibu partisipan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tema tentang peran entomolog kesehatan pada situasi pandemi COVID-19. sebelumnya, saya memperkenalkan diri, nama saya Suwito, yang saat ini saya dipercaya oleh Ibu Direktur sebagai kasutifektor dan binatang pembawa penyakit. Saya juga dipercaya oleh teman-teman sebagai Ketua Umum Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia. Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan teman-teman entomolog untuk mempersiapkan kegiatan ini. Sebagaimana tadi harapan Ibu Direktur, saya juga berharap teman-teman entomolog akan terus melakukan kegiatan positif ini, tidak hanya sekarang, tapi juga akan bisa diteruskan waktu-waktu yang akan datang. Lanjut. Terus. Slide. Panitia, bisa untuk menjalankan slide-nya? Ya, Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pembangunan di bidang kesehatan adalah mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan ini diperlukan banyak sekali tenaga. Salah satunya adalah tenaga entomolog kesehatan. Jadi tenaga entomolog kesehatan ini merupakan salah satu tenaga yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan pembangunan di bidang kesehatan yang tertuang di dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2014. Jadi Bapak-Ibu sekalian, keberadaan tenaga entomolog kesehatan ini tidak hanya dibutuhkan oleh program, dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi ini adalah merupakan amanah rakyat. amanah rakyat yang tertuang di dalam Undang-Undang, bahwa dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat, itu juga dibutuhkan tenaga entomolog kesehatan selain tenaga-tenaga lain yang ada. Terus. Halo, Panitia. Mohon Panitia untuk bisa menjalankan slide. Maaf Pak, mungkin ada trouble sedikit. Terima kasih. Ya, baik Bapak-Ibu sekalian, saya teruskan. Sebelum saya menyampaikan peran entomolog kesehatan pada situasi pandemi COVID-19, terlebih dulu saya ingin menyampaikan mengenai lima kompetensi entomolog kesehatan. Nah, jadi bagaimana nanti peran seorang entomolog kesehatan pada situasi pandemi COVID-19, tentunya sangat didasari dari kompetensi yang ada. Ada lima kompetensi seorang entomolog kesehatan. Dan apabila kompetensi ini bisa dimiliki oleh seorang entomolog kesehatan, saya kira akan sangat membantu instansi atau institusi dalam mencapai tujuan organisasi. Lebih dari itu, juga akan sangat membantu masyarakat dalam rangka mencari kebutuhan tenaga pengendalian faktor. Lebih dari itu, kalau memang lima kompetensi ini bisa dimiliki oleh seorang entomolog kesehatan, maka akan bisa sejajar dengan kompetensi-kompetensi entomolog yang ada di internasional. Nah, kompetensi yang pertama bagaimana seorang entomolog itu Mampu melakukan surveilan dan investigasi faktor dan binatang pembawa penyakit. Mampu melakukan upaya pengendalian faktor dan binatang pembawa penyakit. Kemudian, Mampu melakukan uji coba faktor dan binatang pembawa penyakit. Kemudian, Mampu melakukan perungusan kebijakan di bidang faktor dan binatang pembawa penyakit. Dan lima, Mampu melakukan pengembangan teknologi tepat guna di bidang faktor dan binatang pembawa penyakit. Jadi, saya ulangi sekali lagi bahwa lima kompetensi ini nanti yang akan mendasari bagaimana seorang entomolog kesehatan juga mempunyai peran dalam rangka situasi pandemi COVID-19 ini. Terus, kompetensi yang pertama adalah kompetensi mampu melakukan surveilan dan investigasi faktor dan binatang pembawa penyakit. Saya kira kompetensi ini adalah kompetensi yang utama. Karena apa? Karena kompetensi-kompetensi yang sangat didasari pada hasil surveilan atau hasil investigasi. Contoh, namanya kita mau melakukan kompetensi pengendalian, itu juga dasar utama pengendalian dari informasi surveilan atau investigasi. Dengan juga kita melakukan kompetensi uji coba, pengambilan kebijakan, kemudian pengembangan teknologi tepat guna, itu sangat-sangat berdasarkan informasi dari hasil surveilan dan investigasi faktor dan binatang pembawa penyakit. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa kompetensi pertama ini adalah kompetensi yang sangat dibutuhkan, yang sangat penting bagi seorang tenaga entomolog. Di mana pada saat mempunyai kompetensi surveilan dan investigasi, maka seorang entomolog itu yang pertama adalah mampu memahami tentang konsep surveilan dan investigasi. Jadi konsep-konsep mengenai surveilan, bagaimana definisi surveilan dan investigasi, bagaimana pelaksanaan surveilan dan investigasi, itu yang pertama yang harus dimiliki kemampuannya oleh seorang entomolog kesehatan. Kemudian peninggungnya, jadi seorang entomolog kesehatan ini juga mampu melakukan sampling. Bahwa sampling faktor dan binatang pembawa penyakit itu banyak sekali metode yang bisa dilakukan, maka dengan pemahaman konsep metode yang ada itu bisa dipilih oleh seorang entomolog untuk melakukan sampling. Selain melakukan sampling, juga mampu melakukan pengelolaan sample. Hasil sampling, bagaimana cara meriringnya, bagaimana cara pengawetannya, bagaimana cara pendistribusiannya, ini juga harus dimiliki kemampuannya oleh seorang entomolog kesehatan. Karena kalau kita salah dalam rangka pengawetan sample, maka kita akan kesulitan dalam rangka identifikasi atau pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya. Demikian juga pada saat kita salah melakukan distribusi, maka kita juga akan kesulitan dalam rangka pengenalan patogen-patogen yang ada di dalam tubuh vektor itu sendiri. Selain itu, juga mampu melakukan pengamatan pemeriksaan dan pengukuran habitat vektor dan binatang pembawa penyakit, serta tempat peristiratannya. Kemudian pada surveilan ini juga diharapkan seorang entomolog itu mempunyai kemampuan melakukan identifikasi dan pembedahan vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, identifikasi ini juga merupakan salah satu hal yang penting, karena tidak semua serangga, tidak semua nyamuk berberan sebagai faktor, tidak semua binatang juga akan bisa menularkan, maka kemampuan mengidentifikasi, kemampuan membedah untuk melihat keberadaan patogen yang ada di dalam tubuh binatang pembawa penyakit, ini penting dimiliki oleh seorang entomolog kesehatan. Kemudian, tidakkah pentingnya juga mampu melakukan pemeriksaan dan analisis kepadatan vektor. Dan ini juga menjadi salah satu dasar bagaimana kita melakukan upaya kemendalian atas dasar kondisi kepadatan vektor yang ada. Apabila kepadatan vektor itu sudah memberikan lampu merah atau sudah memberikan sinyal untuk terjadi penyakit, setelah dianalisis, maka perlu upaya pengendalian vektor. Kemudian, dalam rangka surveillance seorang entomolog kesehatan juga harapannya mampu melakukan analisis, serta penyusunan rekomendasi, serta evaluasi hasil surveillance dan investigasi. Saya kira ini menjadi salah satu komponen penting dalam seorang tenaga entomolog kesehatan. Dan ini nanti akan bisa juga dilakukan pada situasi pandemi COVID-19 tentunya dengan beberapa kriteria dan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin nanti akan ada pada slide berikutnya. Terus, kompetensi kedua yang diharapkan dari seorang entomolog itu adalah mampu melakukan pengendalian vektor dan binatang pembau penyakit. Pengendalian ini, atau kompetensi ini merupakan kompetensi yang penting, ya. Karena apa? Karena inti dari kegiatan pengendalian vektor adalah bagaimana kita bisa menurunkan populasi vektor sehingga tidak menimbulkan penularan. Jadi, upaya kompetensi kedua ini merupakan upaya kompetensi inti, di mana seorang entomolog kesehatan itu diharapkan mampu memahami mengenai konsep dari pengendalian itu sendiri, bagaimana tahapan pengendalian, ya, ruang lingkung pengendalian, keteritian keberhasilan pengendalian, dan lain-lain. Kemudian juga mampu menyiapkan bahan untuk pengendalian. Dalam rangka penyiapan bahan pengendalian ini, tidak hanya pada penyiapan bahan, juga bagaimana penyimpanan bahan, serta bagaimana cara memusnahkan bahan apabila sudah gedau warsa. Seperti kita ketahui bahwa bahan pengendalian vektor ada beberapa yang berjenis insektisida, dan ini perlu disiapkan dengan baik, bagaimana cara penyiapannya, kemudian bagaimana cara penyimpanannya, serta bagaimana cara pendistribusian dan pengusnahannya, ini juga harus dikuasai oleh seorang entomolog. Kemudian juga harus mampu mengoperasionalkan dan memelihara, serta melakukan kalibrasi peralatan. Jadi peralatan yang ada itu tidak hanya dioperasionalkan, tapi lebih dari itu juga mesti harus dilakukan pemeliharaan, supaya peralatan ini akan tetap bisa digunakan dengan baik. Pada waktu-waktu tertentu, mungkin saja peralatan itu rehabilitasnya akan turun, sehingga perlu dilakukan kalibrasi. Karena kalau peralatan ini tidak sesuai dengan standar, maka upaya yang dilakukan akan menggunakan tenaga dan biaya, tetapi memberikan hasil tidak maksimal. Karena apa? Karena tupat cara pengoperasional yang tidak benar, cara pemeliharaan yang tidak benar, dan tidak dihilingi dengan kalibrasi peralatan tersebut. Kemudian, pokok penting berikutnya, dalam rangka pengendalian vektor ini, seorang entomolog juga harus mampu melaksanakan berbagai metode pengendalian yang ada, baik itu metode fisik, metode biuruti, maupun metode kimia. Kemudian, berikutnya, bagaimana seorang entomolog itu mampu memberdayakan masyarakat dalam rangka pengendalian vektor terpandu. Atau pada situasi saat ini, yang memang kemampuan ini sangat dibutuhkan, kita menggerakkan masyarakat yang saat ini dianggung rumah, supaya bisa melakukan upaya pengendalian vektor di rumahnya masing-masing. Ini merupakan bagian dari kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang entomolog kesehatan. Lebih lanjut, pada kompetensi pengendalian vektor dan binatang kemampuan penyakit ini, seorang entomolog juga harus mampu melakukan evaluasi serta analisis apakah hasil pengendaliannya itu sudah menunjukkan hal yang baik atau perlu penguatan-penguatan berikutnya. Terus, pada kompetensi ketiga, ini adalah kompetensi yang spesifik, yang sulit dilakukan oleh tenaga lain di luar tenaga entomolog, yaitu kompetensi melakukan uji coba vektor dan binatang kemampuan penyakit. Kompetensi ini mulai bagaimana memahami dengan berbagai metode uji coba yang ada, baik itu seorang entomolog mampu melakukan uji coba, uji resistensi skala laboratorium, uji resistensi skala lapang, uji efekasi skala laboratorium, maupun uji efekasi skala lapang. Ini penting karena berdasarkan hasil pengujian ini, nanti akan mampu memberikan pilihan bahan-bahan pengendali atau insektisida apa yang masih baik digunakan dalam rangka penurunan populasi nyamuk. Dan termasuk ini juga penting bagaimana nanti seorang entomolog mampu melakukan analisis kebijakan atau mampu menyusun rekomendasi dalam rangka rotasi penggunaan bahan pengendali. Atau bisa hal ini rotasi penggunaan insektisida atau pesticida. Terus, kemudian kompetensi yang keempat, yang juga saya kira penting dimiliki oleh seorang entomolog kesehatan, bagaimana seorang entomolog kesehatan itu mampu melakukan perumusan kebijakan di bidang vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, kompetensi ini saya kira akan lebih banyak digunakan pada seorang entomolog yang bekerja di lingkungan pemerintahan atau lingkungan kantor. Atau di luar pemerintahan, di swasta, kalau di lingkungan swasta dia bekerja di kantor, maka kompetensi ini juga harapannya dimiliki dengan baik oleh seorang entomolog kesehatan. Karena apa? Karena atas dasar kemampuan perumusan kebijakan, nanti akan bisa memberikan perlindungan setinggi-tingginya melalui kebijakan yang dibuat. Perlindungan setinggi-tingginya kepada masyarakat tentunya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di bidang kesehatan. Seperti halnya gambar yang saya sampaikan di sini, bahwa bisa saja kita memilih cinta yang lebih besar di antara cinta yang ada. Dengan harapan apa? Dengan harapan dari kebijakan-kebijakan yang ada, seorang entomolog itu harus mampu memilih sebuah kebijakan yang memang memberikan perlindungan terbesar untuk kepentingan masyarakat. Di mana kebijakan itu dilakukan melalui perumusan kebijakan itu sendiri, pemberian rekomendasi kebijakan, penyusunan petunjuk teknis, penyusunan pedoman, maupun penyusunan peraturan-peraturan di bidang faktor dan binatang pembawa penyakit. Terus, kemudian kompetensi yang kelima, ini juga penting bagi seorang entomolog kesehatan, itu mampu melakukan pengembangan teknologi tepat guna di bidang faktor dan binatang pembawa penyakit. Bagaimana kita ketahui bahwa ekologi faktor berubah terus, kemudian perilaku faktor juga berubah, kemudian teknologi juga berubah, maka perlu upaya penyesuaian teknologi. Tegi itu didasarkan pada faktornya, didasarkan kondisi lingkungan, maupun didasarkan pada perkembangan teknologi yang ada. Jadi harapannya nanti upaya pengendalian faktor yang dikembangkan oleh seorang entomolog kesehatan ini juga akan mengikuti dengan perkembangan teknologi yang ada. Dalam hal ini, kemampuan yang diharapkan adalah kemampuan memahami bagaimana teknologi tepat guna itu, kemudian bagaimana menyusun gajian, kemampuan bagaimana menyusun naskah akademik, kemudian bagaimana menyusun studi gelayakan, dan mampu mengembangkan teknologi tepat guna itu sendiri di bidang faktor dan binatang pembawa penyakit. Terus. Nah, atas dasar kompetensi tersebut, saya kira ini yang akan mendasari bagaimana seorang entomolog bisa bekerja pada situasi pandemi COVID-19. Tidak hanya profesi entomolog, saya kira semua profesi akan bekerja sesuai dengan kompetensinya. Jadi, kalau kita lihat upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini, secara garis besar kita kelompokkan menjadi upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, maka seorang entomolog nanti akan lebih banyak bisa bekerja di upaya preventif. Tidak hanya preventif untuk COVID-19 itu sendiri, tapi juga upaya-upaya preventif untuk penyakit tulak faktor dan ziologi. Terus. Nah, perang yang kutus pada pandemi COVID-19 yang seperti saya sampaikan tadi, jadi harus sesuai dengan kompetensi yang ada. Kemudian kita perhatikan bahwa binatang pembawa penyakit itu tetap ada dan berkembang seperti biasa sekalipun kondisi pandemi COVID-19. Sehingga pekerjaan-pekerjaan surveilan, pengendalian faktor, dan seterusnya itu juga tetap dilakukan sebagaimana biasa. Kemudian, kegiatan selama pandemi COVID-19 ini tentunya harus didasari pada bagaimana kita memenuhi protokol kesehatan untuk COVID-19. Nah, ketiga hal ini nanti akan memberikan contoh-contoh teman-teman etymolog kesehatan bagaimana melakukan upaya pengendalian faktor di lapangan. Terus. Nah, berkaitan dengan surveilan faktor di BD, surveilan faktor di BD saya kira bisa memanfaatkan media sosial yang ada ya, bisa memanfaatkan konsol atau atau tidak, maka informasi keberadaan jentik atau tidak itu bisa diberikan oleh penghuni rumah ya kepada petugas kesehatan. Setelah informasi terkumpul, maka akan bisa dianalisis bagaimana kondisi ABC di sebuah wilayah. Jadi, pada saat pelaksanaan surveilan untuk faktor di BD ini, maka tenaga etymolog kesehatan akan lebih banyak memanfaatkan media untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam rangka analisis kepadatan faktor demam berdarah. Nah, untuk surveilan faktor malaria, saya kira harus dilakukan oleh seorang entymolog ya. Agak sulit kalau kita memberdayakan masyarakat untuk surveilan faktor malaria. Karena habitannya agak jauh dari rumah ya. Atau mungkin kita bisa berdayakan kader kesehatan. Kalaupun tenaga entymolog kesehatan tetap melakukan surveilan untuk faktor malaria ini, maka pada saat pelaksanaannya, harus tetap memperhatikan protokol penjagaan COVID-19. Bagaimana seorang tenaga kesehatan itu dalam bekerja harus menjaga jarak, tetap menggunakan masker, dan mencuci tangan atau mandi setelah melakukan kegiatan surveilan ini. Terus. Kemudian, dalam rangka investigasi, pada situasi khusus, pada situasi KLB atau situasi matra yang lain, seorang entymolog kesehatan itu harus melakukan investigasi untuk mendapatkan informasi mengenai faktor dalam rangka upaya pengendalian. Nah, pada situasi pandemi COVID-19, investigasi tetap dilakukan oleh seorang entymolog kesehatan, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Harus memakai masker, harus jaga jarak, dan harus cuci tangan. Pada saat pelaksanaan investigasi, seorang tenaga entymolog akan lebih banyak mengidentifikasi kondisi faktor dan habitat di luar rumah. Bagaimana kondisi faktor dan habitatnya di dalam rumah akan membutuhkan bantuan pemuli rumah untuk mendapatkan informasi dalam rangka investigasi. Terus. Kemudian, pada saat pelaksanaan pengendalian dengan menggunakan fogging fokus, jadi tidak menutup kemungkinan pada situasi pandemi COVID-19 ini juga ada penularan gemang berdarah, karena nyamuk juga masih tetap ada, proses penularan tetap ada, maka fogging fokus ini tetap harus dilakukan. Tapi fogging yang dilakukan adalah fogging outdoor atau fogging di luar rumah. Nah, bagaimana melakukan pengendalian nyamuk di dalam rumah, karena untuk nyamuk AIDS ini nyamuknya sebagian besar di dalam rumah, maka kita meminta bantuan dari penghuni rumah untuk bisa melakukan penyemprotan ya, atau space free. sehingga keberadaan nyamuk yang infektif di dalam rumah ini dilakukan upaya pengendaliannya oleh yang punya rumah, tetapi upaya pengendalian fogging yang dilakukan oleh seorang entomologi kesehatan adalah fogging di luar rumah. dan tetap memperhatikan menggunakan ABD sesuai dengan standar. Perhitungnya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat, seorang entomologi kesehatan ini juga dikonsuminya. Sebagai mana kita ketahui bahwa pada saat ini program di rumah saja bisa dimanfaatkan untuk memutuskan rantai penularan BBD. Tidak hanya untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 di rumah saja, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk penularan BBD ya. Dengan cara apa? Dengan cara entomologi melakukan upaya pemberdayaan sehingga masyarakat akan disiplin melakukan PSN 3M di rumahnya masing-masing. Sehingga nanti kalau masyarakat perumah tangga bisa melakukan ini, masyarakat yang lebih luas bisa melakukan ini, maka rantai penularan di wilayah tersebut juga bisa dihindari. Dan ini membutuhkan perang serta seorang entomologi kesehatan bagaimana bisa melakukan upaya pemberdayaan kepada masyarakat. Nah pemberdayaan yang dimaksud ini adalah pemberdayaan yang bisa memanfaatkan media sosial yang ada ya. Baik itu melalui HP atau WA ataupun melalui kegiatan media sosial lainnya. Terus, nah untuk pengendalian masyarakat pada pengendalian vektor malaria, itu juga bisa dilakukan oleh seorang entomologi kesehatan bagaimana tetap melakukan pengawasan ya, serta pemberdayaan masyarakat untuk selalu menggunakan kelambu. Karena tentunya kita khawatir kalau upaya ini tidak dilakukan nanti juga akan bisa meningkatkan penularan malaria. Jadi dengan menggunakan media sosial, konsul, WA, dan lain-lain, seorang entomologi kesehatan melalui kompetensi mampu memberdayakan masyarakat, ini bisa tetap melakukan pengamanan masyarakat untuk bisa menggunakan kelambu dalam termisi penyakit malaria. Terus, nah berkaitan dengan COVID secara langsung, penjagaan COVID-19, maka atas kompetensi mampu mengoperasionalkan alat, mampu memahami dan memelihara peralatan, serta mampu memahami bahan desipektan, maka seorang entomologi juga bisa melakukan perannya melakukan desipeksi ya, atau melakukan apa namanya, pembunuhan atau mengurangi populasi virus ya, dengan melakukan penyemprotan atau kegiatan-kegiatan yang lain, pengolesan dan seterusnya. Dan saya kira ini juga merupakan kompetensi yang ada pada seorang entomologi, karena pada saat melakukan penyemprotan, menggunakan peralatan, baik itu peralatan, kemudian peralatan ULV, seorang entomolog sudah sangat memahami bagaimana pengoperasional, pengoperasional alat ini. Sehingga kemampuan, serta kompetensi yang ada itu akan juga bisa bermanfaat dalam rangka penjagaan untuk virus COVID-19 ini. Terus, Saya kira demikian penyampaian materi dari saya yang terkait bagaimana perang seorang entomologi kesehatan pada situasi pandemi COVID-19. Yang pertama, perannya sesuai dengan kompetensi yang ada, tentunya tetap berorientasi kepada upaya pengendalian faktor. Yang kedua, peran yang saya kira bisa muncul, seorang kemampuan kesehatan juga bisa melakukan, sebagai tim bersama melakukan desi veksi untuk penjagaan COVID-19 ini. Demikian, Pak Moderator, mohon maaf, waktunya agak lama. Saya kembalikan ke Moderator. Halo? Kean-nya? Terima kasih. Pak Widok, tadi dapat kita simpulkan beberapa intisarinya, yaitu yang utamanya adalah meningkatkan kompetensi seorang entomolog kesehatan. Kemudian juga pelaksanaan kegiatan investigasi entomologi harus tetap dilaksanakan dengan mengikuti protokol COVID-19. Kemudian seorang entomolog juga memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan desinfeksi di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak hanya melulu berurusan dengan nyamuk, tikus, dan pecoa, tapi juga penanganan virus dengan melakukan desinfeksi itu merupakan kompetensi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang entomologi kesehatan. Terima kasih. Semoga Bapak masih bisa terus bersama kami ya Pak. Sampai akhir kegiatan nanti mungkin ada yang bertanya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh saudara Haria di SKM. Jadi beliau ini adalah seorang entokes yang bekerja di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP kelas 1 Batam. Beliau akan menyampaikan topik, metode, dan etikasi pemigasi untuk kapal laut internasional. Beliau ini berpengalaman dalam melakukan pengendalian faktor dan sanitasi di kapal laut, terutama kapal laut internasional karena kita tahu KKP Batam itu Batam bersebelahan dengan negara tetangga dan banyak kapal-kapal asing yang tinggalkan. Nah untuk memberi cakap waktu kami persilahkan kepada Pak Haria di waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, sudah. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Salam hormat Buat Ibu Direktur Dan Pak Lito Yang Sudah mengikuti Dan memotivasi kita Sehingga Diskusi yang kita gagas Bersama Bisa menjadi Rencana Di kedepannya Biar bisa berjalan lanjut Karena sudah ada yang memotivasi Dari bos-bos lain Baiklah Pada kesempatan ini Jadi kan saya juga menyampaikan Ucapan Minal Aydin Mengingat kita sudah berada di Akhir Ramadan Pada teman-teman yang melayakan Dengan harapan kita semua Terlindungi dari Wabah yang Tadi ini melanda kita Sehingga kita tidak kurang Atau apapun Bisa menghadapi Wabah ini Sampai Selesai Baik Untuk Karena durasi kita Yang terbatas Jadi kita langsung aja Mungkin untuk Perkenalan tadi Sudah disampaikan oleh Mas Adi Kita lanjut aja Karena terima kasih Kayaknya Sedikit sekali Kita lanjut aja Dan Ucapkan terima kasih juga Kamu ucapkan kepada Seluruh panitia Dan Wabah ini Dari Sudah Bisa Memfasilitasikan Acara kita Pada hari ini Kita lanjut aja Baik ya Ini Ini Saya Kayaknya Enggak Sudah Ter Cover Semua ya Oke Untuk Saya Coba Kasih gambaran Yaitu Kegiatan pengawasan Kuligasi Yang ada di Kampur Usaha Tanpa Bung Untuk tahun 2019 Itu Kita Kita Melaksanakan Pengawasan Kuligasi Yaitu Setulah 81 Kapal Yang ini Berada di Lokasi Sebagian besar Berada di lokasi Galangan Yaitu Desa Gunung Dan Tanjung Itu adalah Lokasi Galangan kapal Yang Aktivitasnya Biasanya Doking Untuk ikan Dan Bagian besar Lagi Ada Beraktivitas Di Kabuan Internasional Sukupang Jadi Kegiatan ini Biasanya Didominasi Oleh Kapal-kapal Keri Tujuan Sukupang Batang Oke Baik Kita lanjut Sebelum Kita Bahas Masalah Kumigrasi Mungkin Ada Baiknya Kita Lihat Dasar Hukum Yang Melatar Belakangi Kegiatan Kegiatan Komuniasi Itu Ada Undang-Undang Nomor 6 2018 Dan Undang-Undang Mabah Penyakit Ada Undang-Undang Kesehatan Dan Kita Nanti Terfokus Di Kegiatan Komuniasi Yaitu Ada Permen Kes 34 2013 Yaitu Tentang Peninggalan Hapus-Tikus 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 Rangga Baik Nah Seperti Yang Sudah Kita Sama-sama Pernah Dengar Yaitu Dalam IAR 2005 Ada Istilah 4D Pada Tidak Penyiapan Anggara Yaitu Dekotaminasi Directing Disinfection Disinfection Sama Pak Ariyadi Mohon Suaranya Agak Dikuatkan Sikit Lagi Banyak Yang Tidak Kedengeran Kayak Iya Tidak Kedengeran Gini Gimana Mas Kayaknya Sudah Dekat Kalau Saya Kedengeran Ada Beberapa Berserta Mungkin Lebih Kuat Lagi Kayaknya Ini Koneksi Saya Koneksi Saya Terang Begitu Bagus Kayaknya Ini Indikas Baik Jadi Sampai Kan Ada 4D Di Dalam Tindakan Penyiapan Arat Anggur Yang Ada Di IHR Cuman Kalau Kita Lihat Perjemahannya Perjemahannya Yang Di Indonesia Kayaknya Enggak Bisa Kita Pakai Istilah 4D Lagi Jadinya Yang Ada Jadinya Dekontaminasi Hapus Pikus Hapus Rangga Dan Hapus Hama Jadi Apa Itu Kegiatan 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 Kapal Itu Ini Yaitu Direktisasi Yaitu Upaya Yang Dilakukan Untuk Membebaskan Alat Anggup Dari Investasi Roden Atau Tigus Dan Disinfeksi Adalah Upaya Yang Dilakukan Untuk Membebaskan Alat Anggup Dari Investasi Serangga Sementara Disinfeksi Yaitu Upaya Yang Dilakukan Untuk Membebaskan Alat Anggup Dari Kontaminan Biologi Seperti Virus Bakteri Dan Kotezoa Dan Kegiatan Kegiatan Belakangan Ini Mengenai Disinfeksi Yang COVID Kita Kategorikan Disinfeksi Sementara Dekontaminasi Yaitu Satu Upaya Yang Dilakukan Untuk Membebaskan Alat Anggup Dari Bahan Kontaminan Baik Tadi Kita Coba Lihat Apa Yang Ada Di Permen Kes 34 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Hapus Tikus Dan Serangga Pada Pasal 2 Berbunyi Setiap Penang Jawab Alat Anggup Yang Berada Di Pelabuhan Bandar Udara Dan Post Lintas Batas Darat Yang Didalamnya Ditemukan Faktor Risiko Kesehatan Berupa Tanda Kehidupan Tikus Dan Serangga Berdasarkan Pemeriksaan Dari Petugas Katak Pasal Masa Hukumnya Wajib Dilakukan Tindakan Hapus Tikus Dan Hapus Serangga Baik Kita Masuk Ke Apa Itu Humigasi Humigasi Adalah Diampir Dari Kata Humiggan Yang Mana Humiggan Fumiggan Adalah Suatu Jenis Spektis Darah Atau Obat Membas Mi Hama Atau Faktor Yang Dalam Suhu Dan Tekanan Tentu Berbentuk Gas Dan Dalam Konsumikasi Tawakit Tentu Dapat Mengguni Hama Atau Organisme Penanggung Jadi Fumigasi Itu Adalah Suatu Metode Penggalian Hama Faktor Dengan Menggunakan Fumiggan Yang Mana Dalam Proses Ini Seluruh Area Yang Dikover Yang Dilakukan Fumigasi Itu Harus Dalam Kondisi Tertutup Sehingga Seluruh Area Itu Dikenuhi Gas Atau Asat Sehingga Bisa Membunuhi Semua Organisme Penanggung Yang Ada Di Dalam Ini Jenis Jenis Fumiggan Yang Bisa Digunakan Untuk Perlihatan Fumigasi Pada Masanya Waktu Itu Ada HCM Atau Hidrogen Sianida Ini Fumiggan Yang Yang Sangat Ngetok Pada Jamannya Sekarang Kayaknya HCM Ini Sudah Jarang Terlihat Atau Jarang Terkenyar Fumigasi Menggunakan HCM Karena Tingkat Toksid Yang Dan Resiko Yang Begitu Tinggi Sehingga Sekarang Tidak Diverbolehkan Saya Paham Itu Diverbolehkan Atau Tidak Beredar Lagi Kemudian Super Dioksida Ini Juga Biasa Dilakukan Sebagian Badan Usaha Swasta Yang Melakukan Kediatan Ini Tetapi Kediatan Humigasi Di Kapal Saya Jarang Terdengar Menggunakan Sosot Biosida Sementara CH3BR Atau Metabolite Yang Memang Selama ini Kita Ketahui Tentang Pesat Ini Masih Dianggap Humigun Humigun Masih Efektif Karena Masih Beredar Dan Mungkin Masih Dianggap Murah Tapi Metabolite Itu Sendiri Direncanakan Akan Digantikan Dengan Humigun Yang Lainnya Karena Metabolite Masih Dianggap Humigun Yang Tidak Ramah Hinggungan Artinya Dia Humigun Yang Masih Ber Apa Bisa Merusak Lapisan Azam Sehingga Di Sebagian Apa Di Berantan Itu Pernah Saya Baca Artikel Nya Dalam Permakaian Netubomit Itu Selanggan Akan Di Status Selesai Tapi Sementara Dalam Pelaksanaan Humigun Di kapal Itu Masih Di Hinggungan Kemudian Ada Humigun Yang Berikutnya Itu PH3 Pospin Ini Dianggap Lebih Ramah Lingkungan Tetapi Permasalahannya Pospin Ini Efek Efektifnya Itu Memaksan Waktu Yang Agak Lama Jadi Sebagian Untuk Perlihatan Humigun Di kapal Kayaknya Masih Jarang Dipakai Oleh Teman Bus Dan Ini Ada Humigun Yang SO2 F2 Yaitu Suforat Ini Yang Digadang Gadang Akan Menggantikan Metubomit Karena Memiliki Banyak Kelebihan Yaitu Dia sebagai Humigun Yang punya Sukrum yang luas Dan efektif Dalam Membunuh Sama Dan mempunyai Daya Daya Funilasi Yang Baik Dan Waktu Pasangan Funilasi Relatif Singkat Mudah Dia 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 Plikasikan Jadi Dia Langsung Langsung Reduce Kayaknya Dan Yang Kementing Dia Itu Tidak Merusak Ozan Jadi Kayaknya Funilgan Sukur Fluorat Ini Mungkin Kedepannya Akan Menghentikan Posisi Metubomit Yang Ada Saat Ini Untuk Dosis Dalam Pelaksanaan Fumigasi Di kapal Itu Biasanya Digunakan Sebagai Perbandingan Antara Jumlah Ruangan Yang Akan Dilakukan Tindakan Dengan Besarnya Ini Besarnya Kementerian Yang Akan Kita Pakai Jadi Itu Dia Dalam Satuan Gram Kementer Publik Jadi Berapa Jumlah Ini Biasanya Disesuaikan Dengan Kalau Teman-teman Di Terlibat Dengan Kepentingan Kapal Jadi Kadang-kadang Kapal Itu Membutuhkan Durasi Yang Sebentar Karena Aktifitasnya Yang Jadi Kadang-kadang Mereka Memakai Dosis Yang Sedikit Lebih Tinggi Dengan Waktu Yang Jadinya Lebih Cingkat Seperti Itu Teman-teman Di Ini Menusiasi Apanya Seperti Baik Kita Masuk Methil Bromida Sebagai Kemudian Methil Bromida Adalah Kemudian Yang Sangat Beracun Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau Sehingga Aplikasi Di Lapangan Itu Methil Bromida Disarankan Ada Indikator Apanya Kalau Tidak Tidak Ada Bau Dan Tidak Ada Tidak Berasa Tidak Berwarna Jadi Akhirnya Kalau Kita Pernah Ikut Di Kegiatan Fumigasi Kita Merasakan Pedih Di Mata Itu Adalah Zat Yang Ditambahkan Untuk Dalam Rangka Safety Jadi Kelaksanaan Fumigasi Biasanya Teman-teman Bisa Merasakan Pedih Di Mata Itu Zat Safety Yang Memang Sengaja Ditambahkan Sehingga Tingkat Kuas Padan Jadi Lebih Tinggi Dan Hal Yang Terpenting Dan Perlu Menjadi Perhatian Dalam Penggunaan Metodomida Adalah Racunan Mata Bisa Berakibat Fatal Sehingga Bisa Menimbulkan Pematian Ini Kayaknya Tidak Perlu Waktu Yang Lama Ini Kayaknya Dalam Satu Menit Dalam Konsentrasi Yang Tinggi Kita Bisa Lewat Lampat Penanganannya Dan Yung Gomida Ini Juga Ditahu Sebagai Z Yang Dapat Menimbulkan Atau Bisa Menimbulkan Perusahaan Pada Laki Sama Jeng Jeng Gomida Ini Masih Dianggap Belum Begitu Ramah Lingkungan Baik Kita Lanjut Bagaimana Tindakan Fuligasi Itu Diawali Jadi Ini Ada Tindakan Fuligasi Yaitu Tindakan Fuligasi Itu Bisa Diawali Dari Permintaan Dan Temuan Petugas Jadi Kalau Dia Berdasarkan Temuan Jadi Kepala KKP Akan Menyampaikan Kedetauan Penyiatan Alat Angkut Pada Agen Setelah Menerima Laporan Kepala Dari Petugas Jadi Ini Setelah Ada Laporan Dari Petugas Kepala KKP Yang Menyumerasi Dan Menginformasikan Pada Agen Untuk Bersiap Melakukan Tindakan Penjahatan Kapal Dan Tindakan Formulasi Ini Juga Diawali Dari Permohonan Agen Jadi Artinya Kalau Agen Merasa Atau Owner Merasa Kapal Mereka Mereka Bersudah Kepala KKP Untuk Menginformasikan Bahwa Mereka Akan Merencana Untuk Mengajukan Tindakan Formulasi Setelah Setelah itu Kepala KKP Akan Menunjuk Pengawas Dalam Tindakan Komunikasi Kapal Dan Kepala KKP Akan Mengeluarkan Surat Kepala Bus Untuk Melakukan Tindakan Komunikasi Selanjutnya KKP Akan Membuat Surat Tindakan Tugas Untuk Pengawas Dan Bus Dalam Plaksa Komunikasi Tersebut Ada pun Alat-alat Yang Digunakan Dalam Komunikasi Kapal Itu Bisa Kita Lihat Di Jambar Dintir Ini Ada Komunikasi Ini Karena Keralatan Banyak Itu Kadang-kadang Saya Pernah Dengar Itu Malah Komunikannya Kadang-kadang Karena Keralatan Komunikasi Ini Sangat Banyak Jadi Jangan Sampai Setelah Kita Sampai Di lokasi Malah Komunikannya Yang Di bawah Saya Sia-sia Sia Terus Kanister Yang Kanister Ini Adalah Keralatan Yang Harus Harus Sangat Diterhatikan Karena Nyawa Dalam Kegiatan Ini Adalah Yaitu Tadi Kanister Yang Masih Valid Artinya Kanister Ini Masa Pakaian Tidak Tidak Lama Sehingga Kanister Ini Harus Dipantau Pemakaian Terus Ini Alat-alat Yang Lain Bisa Kita Baca Dan Ini Ada Di Kalau Kita Lihat Nanti Di Di Perti Tidak 4 Ada Ada Bisa Terlihat Teman-teman Silahkan Kita Menunggu Pak Ari Adi Suaranya Makin Mengecil lagi Tolong Dikuatkan Kembali Dan Waktunya Tinggal 2 menit Lagi Pak Oke Siap Oke Terima kasih Ini Gimana Masa Ini Kayaknya Saya Sudah Maksimal Mungkin Banyak Saya Tidak Bagus Ya Oke Ini Alat-alatnya Dan Ini Kita Masuk Ke Metode Metode Kumigasi Yang Ada Jadi Setelah Dilakukan Perhitungan Jumlah Columa Yang Akan Dilakukan Itu Pengawas Akan Memerintahkan Ketugas Untuk Penempelan Di Seluruh Celah-celah Atau Ventilasi Yang Memang Bisa Menjadi Ini Bisa Mengeluarkan Gas Jadi Seluruh Celah Itu Akan Dilakukan Penempelan Dan Kapal Akan Dibreport Akan Dipadamkan Mesinnya Kemudian Pengawas Akan Melakukan Semua Kemantauan Yaitu Semua Ruang Harus Dalam Kondisi Terbuka Tidak Ada Manusia Atau Benarkan Di Dalam Kapal Sudah Dilakukan Semua Bendera Sektor Epo Harus Dikibarkan Ya Hingga Kapal Kapal Yang Berada Di Sekitar Itu Melutarui Kalau Kapal Itu Sedang Dilakukan Penyihatan Dan Bila Ada Ruang Yang Dapat Diluka Harus Ditutup Tidak Dapat Dimasuki Kebua Ya Itu Ini Ada Metode Evaporasi Metode Evaporasi Itu Dengan Cara Merebus Cairan CH3BR Atau Mectil Itu Kedalam Cungguh Yang Di Dalam Terdapat Selang Berspiral Kemudian CH3BR Itu Akan Keluar Menjadi Gas Murni Yang Mana Gas Murni Ini Akan Dilepaskan Operator Dengan Cara Yang Murni Bercang Ada Dengan Cara Seperti ini Teknik Evaporasi Selang Selang Distribusi Yaitu Gas Yang Selur Akan Disalurkan Ke Seluruh Area Yang Ada Di Kapal Sehingga Area Yang Ada Di Kapal Terdistribusi Gas Secara Merata Dan Ada Juga Teknik Evaporasi Selang Selang Ini Saya Saya Mau Istilahkan Aja Istilahnya Apa Yang Baiknya Yaitu Petugas Menyalurkan Gas Dengan Selang Ke Lokasi Lokasi Yang Berada Di Kapal Jadi Petugasnya Itu Berada Di Kapal Tapi Cara Ini Sebenarnya Sangat Simpel Dan Biasanya Dilakukan Untuk Kapal Kapal Ukuran Kecil Yang Tapi Cara Ini Sangatlah Tidak Ini Tidak Disarankan Untuk Kapal Kapal Ukuran Besar Karena Mungkin Tingkat Resipu Keselakannya Lebih Besar Terus Pengawas Kegiatan Yang Terusnya Itu Adalah Melakukan Penilaian Dalam Kegiatan Itu Melakukan Pemakaian Gas Menghitung Jumlah Siklus Yang Mati Terus Melakukan Siklus Memerisakan Apakah Ada Hewan Yang Mati Dan Menilai Apakah Ada Peristiwa Perlacingan Pembacaran Dalam Pelaksanaan Kegiatan Di Kapal Tersebut Yang Paling Utama Dalam Kegiatan Pemigasi Yaitu Sebelum Melakukan Itu Kita Pastikan Kehadiran Dokter Atau Perawat Berikut Kewencapan Medis Dan Ambulan Jadi Jangan Sampai Kegiatan Pemigasi Ini Langsung Sampai Kegiatan Mereka Walaupun Kehadiran Dokter Atau Perawat Itu Tidak Kita Harapkan Mereka Melakukan Fungsi Utama Mereka Karena Artinya Kegiatan Pemigasi Itu Akan Berjalan Dengan Baik Apabila Dokter Dan Perawat Itu Tidak Melaksanakan Fungsi Utama Mereka Sehingga Bagaimana Kita Bisa Meyakinkan Terminasi Yang Ada Antara Pemigasi Dan Pengawas Sehingga Tidak Terjadi Satu Apapun Di Atlet Selatan Kerja Yang Ditimbulkan Dalam Kegiatan Pemigasi Pemigasi Mungkin Itu Haji Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Yang Salah Saya Kembalikan Kepada Mas Haji Untuk Melanjutkan Kegiatan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Terima Kasih Kepada Saudara Haryadi SKM Atas Penyajian Dan Pengalaman Pekerjaan Yang Bisa Menjadi Ilmu Tambahan Pertama Bagi Teman-teman KKP Dan Ilmu Baru Mungkin Bagi Peserta Webinar Ini Bukan Berkerja Di KKP Untuk Berikutnya Penyaji Penyaji Masih Dari Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Tapi Penyaji Berikut ini Berasal Dari KKP Kelas 1 Makassar Beliau Akan Melaparkan Tentang Pentingnya Media Masa Untuk Tenaga Entomolog Kesehatan Jadi Keberadaan Media Masa Saat ini Juga Dibutuhkan Untuk Bisa Menyampaikan Informasi Termasuk Apa Apa Saja Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Entomologi Kesehatan Apalagi Di Era ini Media Masa Yang Paling Banyak Dimaksen Adalah Secara Daring Jadi Gampang Di Akses Dari Mana Saja Ya Kepada Saudara Ibrahim S.K.M.K.S. Kami Persilahkan Memberikan Materinya Silahkan Waktu 15 Menit Ya Pak Terima kasih Pada Moderator Atas Kesempatan Diberikan Pada Hari Ini Yang Kami Hormati Dan Banggakan Ibu Direktur Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Sonotik Kementerian Kesehatan Yang Kami Hormati Dan Banggakan Bapak Kasudid Vektor Dan BPP Direkturat P2P TVZ Sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Entomolog Kesehatan Indonesia Bapak Moderator Bapak Ibu Penelis Dan Dan Para Peserta Sekalian Yang Kami Banggakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Salam Sejahtera Buat Kita Semua Pada Hari Ini Kami Diberi Kesempatan Untuk Membawakan Materi Tentang Media Masa Untuk Entomolog Kesehatan Jadi Kami Perkenalkan Diri Dulu Nama Ibrahim Intomolog Kesehatan Ahli Muda Dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar Baik Untuk Mempersingkat Waktu Kami Langsung Saja Media Masa Merupakan Alat Yang Digunakan Dalam Penyampaian Pesan Dari Sumber Kepada Halayak Menggunakan Alat Komunikasi Mekanis Alat Komunikasi Yang dimaksud Ini Bisa Berupa Sobat Kabar Radio Televisi Maupun Internet Kemudian Entomolog Kesehatan Berbicara Entomolog Kesehatan Sebenarnya Sudah Banyak Dibaparkan Oleh Bapak Kasudit Sekaligus Ketua Pekih Namun Disini Kami Ulangi Bahwa Entomolog Kesehatan Itu Merupakan Tenaga Kesehatan Yang Mempunyai Keahlian Dan Kompetensi Di bidang Entomolog Kesehatan Ini Yang Termaktub Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 Sedangkan Dalam Kepempan Nomor 18 Tahun 2000 Pejabat Funksional Entomolog Kesehatan Adalah Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Tugas Tanggung Jawab Wawenang Dan Hak Penuh Oleh Pejabat Berwenang Untuk Melakukan Kegiatan Entomolog Kesehatan Pada Unit-Unit Kementerian Kesehatan Adapun Kegiatan Entomolog Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Entomolog Kesehatan Tadi sebenarnya juga sudah dijelaskan kompetensi begitu banyak Tapi disini Secara garis besar Kegiatan Entomolog Kesehatan itu Berupa Pengamatan Vektor Penyelidikan Vektor Pemberantasan Dan Pengendalian Vektor Kemudian Pemberdayaan Masyarakat Inilah Kegiatan Yang Secara Garis Besar Daripada Seorang Yang Dilakukan Oleh Seorang Entomolog Kesehatan Misalnya Seperti Pada gambar Ini Ada Survei Gentik Ada Survei Nyamut Malaria Nyamut Manopeles Kemudian Identifikasi Tikus Uji Resistensi Kemudian Pengukuran Lingkungan Bagi Habitat Daripada Vektor Itu Sendiri Dan Pengendalian Vektor Nah Mengapa Media Masa Dianggap Penting Bagi Seorang Tenaga Entomolog Kesehatan Media Masa Ini Bisa Menjadi Wadah Untuk Penyebar Luasan Informasi Untuk Tenaga Entomolog Kesehatan Informasi Yang Bisa Dibagi Adalah Tentang Penyakit Tular Vektor Kemudian Vektor Itu Sendiri Karena Penyakit Tular Vektor Yang Kami Dapatkan Di masyarakat Masih Terbatas Misalnya Kalau penyakit Tular Vektor Itu Biasanya Yang Ditahu DPD Maupun Malaria Sedangkan Penyakit-penyakit Lain Masih Minim Sehingga Sehingga Ini Menjadi Penting Untuk Berbagi Informasi Begitu Pula Vektor Biasanya Di masyarakat Yang Dikenal Adalah Nyamuk Sebagai Penyakit Entomolog Kesehatan Sendiri Lebih Bisa Dikatakan Belum Terkenal Ini Salah Satu Acara Ini Untuk Mengenalkan Entomolog Kesehatan Tetapi Dengan Berbagi Di Media Masa Maka Entomolog Kesehatan Yang Tadi Jumlahnya Sedikit Bahkan Kalau Tenaga Kesehatan Lain Sampai Peskesmas Itu Hampir Ada Semua Kalau Tenaga Entomolog Kesehatan Dinas Kesehatan Pun Masih Banyak Yang Belum Punya Entomolog Kesehatan Sehingga Melalui Media Masa Ini Bisa Digunakan Sebagai Wadah Untuk Menyebarkan Luaskan Informasi Tentang Entomolog Kesehatan Kemudian Keuntungannya Menyebarkan Informasi Lewat Media Masa Itu Menjangkau Masyarakat Lebih Luas Akan Berbeda Dengan Ketika Dilakukan Penyuluhan Atau Sosialisasi Yang Hanya Menyasar Kepada Kelompok Kelompok Tentu Tetapi Melalui Media Masa Segala Kalangan Bisa Terpapar Informasi Yang Kita Sampaikan Selanjutnya Media Masa Juga Menjadi Wadah Bagi Entomolog Kesehatan Untuk Memajukan Diri Misalnya Menulis Karena Kelis itu Adalah Kewajiban Bagi Entomolog Menurut Saya Jadi Bukan Hanya Bekerja Di Lapangan Tapi Harus Dituas Dalam Tulisan Laporan Maupun Tulisan Tulisan Lain Ataupun Pada Media Masa Kemudian Bisa Membuat Seorang Entomolog Kesehatan Itu Berani Tampil Di Media Masa Itu Berarti Bisa Bukan Hanya Bekerja Tetapi Menampilkan Apa Yang Dikerjakan Dan Menampilkan Bahwa Dirinya Inilah Entomolog Kesehatan Begitu Pula Menuangkan Ide Dan Gagasan Jadi Bukan Hanya Tahu Sendiri Tetapi Ide Dan Gagasan Itu Bisa Sampai Pada Masyarakat Misalnya Lafit Trap Sebagai Teknologi Tepat Guna Bisa Disebarluaskan Melalui Media Masa Selanjutnya Yang Tak kalah Menariknya Adalah Ketika Menulis Di Media Masa Itu Nilai Angka Kreditnya Tinggi Ini Entomolog Kesehatan Kita Coba Bandingkan Dengan Ketika Anggaplah Seorang Entomolog Kesehatan Jabatan Fungsional Jenjang Pertama Ketika Membuat Laporan Yang Harusnya Dilakukan Dulu Pengamatan Umpama Pengamatan Jentik Kemudian Buat Laporannya Itu Nilainya Sekitar 0,14 Sangat Jauh Dibanding Dengan Satu Kali Menulis Itu Nilainya 2 Jadi Bisa Dikatakan Sekitar 15 Laporan Baru Seimbang Jadi Nilainya Besar Kemudian Juga Selanjutnya Adalah Terkait Wawasan Masyarakat Ketika Berbagi Di Media Masa Maka Wawasan Masyarakat Akan Meningkat Dengan Meningkatnya Wawasan Masyarakat Maka Teman-teman Tadi Yang Membawakan Program Ke Masyarakat Akan Lebih Mudah Advokasi Atau Pendekatannya Ke Masyarakat Karena Masyarakat Sudah Diharapkan Sudah Mengerti Tentang Program Yang Dibawakan Karena Tadi Sudah Disebarluaskan Melalui Media Dengan Demikian Juga Partisipasi Masyarakat Dalam Terutama Dalam Menyelesaikan Masalah Kesehatan Terutama Penyakit Tular Fektor Akan Diharapkan Meningkat Karena Kalau Hanya Intermolog Kesehatan Yang Diharapkan Itu Sangat Sulit Jadi Butuh Bantuan Daripada Partisipasi Masyarakat Nah Dalam Menulis Media Masa Ada Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Yaitu Pertama Judul Judul Itu Harus Menarik Karena Dia Merupakan Ibarat Manusia Itu Judul Itu Adalah Wajahnya Misalnya Bisa Dibuat Judul Itu Membuming Contohnya Penyakit Tular Fektor Menjadi Pembunuh Nomor Satu Walaupun Nanti Di Dalamnya Ternyata Pembunuh Nomor Satu Setelah Penyakit Jantung Atau Di Penyakit Menurah Salah Satu Contoh Sehingga Orang Orang Akan Penasaran Dengan Judul Itu Dan Akan Membaca Sampai Terakhir Karena Ketika Judul Tidak Menarik Maka Orang Meninggalkan Tulisan Kita Sementara Di Dalam Surat Kabar Itu Satu Kali Terbit Banyak Tulisan Yang Bisa Dibaca Selanjutnya Secara Singkat Judul Sudah Bisa Menggambarkan Isi Tulisan Sehingga Orang Oh Ini Perlu Ini Karena Di Dalamnya Tinggal Mencari Detail Daripada Topik Yang Dibicarakan Kemudian Bahasa Yang Digunakan Itu Santai Dibanding Dengan Menulis Di Karya Tulis Yang Ada Metode Atau Kaida-kaida Penulisannya Sudah Jelas Tidak Bisa Keluar Dari Rambu-Rambu Ini Lebih Santai Menggunakan Bahasa Yang Digunakan Masyarakat Sekitar Dan Tidak Tidak Menggunakan Bahasa Yang Ilmiah Yang Terlalu Tinggi Karena Pembaca Atau Audensi Kita Adalah Orang-orang Dari Seluruh Atau Segala Lapisan Kemudian Tapi Tetap Memperhatikan Bahwa Walaupun Santai Tetap Memperhatikan Norma Atau Etika Dalam Berbahasa Kemudian Bahasa Yang Digunakan Tadi Mudah Dipahami Apabila Sudah Mengikuti Atau Masyarakat Bahasa Yang Di Daerah Itu Atau Tidak Terlalu Ilmiah Tinggi Sekali Kalaupun Harus Tidak Bisa Dihindari Bahasa Ilmiah Maka Harus Ada Penjelasan Di Belakangnya Kemudian Frekuensi Tidak Terlalu Rapat Selain Susah Mencari Inspirasi Juga Pembaca Akan Bosan Jadi Mungkin Maksimal 6 kali Dalam Setahun Atau Bisa Dibawanya Kemudian Waktu Disesuaikan Dengan Trend Penyakit Umpama Pada Saat Ini Anggaplah Ketika Kejadian DPD Meningkat Secara Nasional Maka Yang Ditulis Itu Yang Berkaitan Dengan DPD Penyakit Tular Vektor Atau Vektornya Kemudian Waktu Itu Mengikuti Musim Juga Misalnya Pada Musim Hujan Berbicara Penyakit Tular Vektor Yang Berhubungan Dengan Nyamuk Karena Perkembang Diakan Nyamuk Akan Lebih Tinggi Atau Lebih Banyak Pada Musim Hujan Ataupun Berbicara Seperti Penyakit Leptospirosis Yang Pada Saat Banjir Tetapi Ketika Musim Kemarau Bisa Berbicara Tentang Penyakit Berhentikan Beberapa Hal Kemudian Pendekatan Penerbitan Tulisan Karena Dalam Menulis Bisa Saja Dikirim Kepada Dikirim Kepada Penerbit Tetapi Tidak Diterbitkan Nah Pendekatan Yang Kami Bisa Bagi Disini Adalah Pertama Menulis Itu Sebagai Kebutuhan Jadi Kita Yang Butuh Kita Butuh Kreditnya Kita Butuh Menyebar Loskan Informasi Jangan Terbalik Misalkan Tulisan Kita Itu Dibutuh Oleh Apa Dibutuh Oleh Media Sehingga Kita Tidak Menulis Ketika Tidak Dibayar Itu Salah Satu Kemudian Hubungan Dengan Penerbit Ya Lakukan Pendekatan Baik Melalui Secara Langsung Say Hello Bercengkrama Ataupun Melalui WA Saling Saling Berkomunikasi Kemudian Tulisan Ini Tergantung Juga Dari tulisan Walaupun Pada saat Pertama Menulis Pasti kaku Dan bahasanya Tidak bagus Tetapi Dengan Berlatih Akan Lebih Bagus Nah Kami Kami Berbagi Tips Supaya Tulisan Bisa Bagus Itu Kita Menggunakan Editor Editornya Itu Adalah Teman-teman Kita Yang Terdekat Karena Kenapa Ketika Hanya Kita Yang Mengedit Maka Kita Tidak Akan Melihat Kejanggalan Pada Tulisan Itu Karena Kepala Yang Digunakan Untuk Menulis Dengan Yang Mengoreksi Itu Sama Jadi Itu Sudah Sudah Betul Menurut Kita Tetapi Ketika Memberikan Kepada Teman Untuk Memberikan Masukan Insya Allah Itu Akan Berbeda Nuansanya Dan Berbeda Masukannya Kalaupun Tidak Ada Orang Yang Bisa Kita Minta Tolong Untuk Mengeditkan Jadi Kita Harus Print Out Jadi Beda Akan Beda Membaca Print Out Dengan File Yang Ada Di Laptop Itu Salah Satu Pengalaman Kami Kemudian Ini Ada Sebagian Dari Tulisan Yang Pernah Diterbitkan Jadi Sejak Tahun 2016 Kami Menulis Di Media Masa Sebanyak 13 Yang kami Ajukan 13 Tulisan Alhamdulillah Semua Terbit Jadi Sudah 13 Tulisan Terbit Dan Alhamdulillah Sudah Mengantar Salah Satu Penyumbang Besar Juga Dalam Mengantar Dalam Penekan Pangkat Alhamdulillah Dalam Waktu 5 Tahun Setengah Kami Dua Kali Nek Pangkat Ini Yang Cukup Men-support Jadi Ini Berbagi Kepada Teman-teman Bahwa Mari Kita Memulai Karena Yang Susah Itu Adalah Memulainya Titik Kritisnya Disitu Kalau Sudah Memulai Insyaallah Kita Akan Lanjut Seterusnya Mohon Izin Moderator Bagaimana Waktu Ya Jadi Kami Bercerita Sedikit Awal Mula Kami Dapatkan Menulis Ini Ketika Tahun 2016 Kami Mendapatkan SK Untuk Pejabat Fungsional Pengangkatan Pertama Nah Pada Saat Itu Buka Buku Petunjuk Yang Buku Kuning Untuk Entomologi Kesehatan Itu Pemempan BKN Disitu Ditemukan Nilai-nilai 0,0 Sekian Nah Berhitung Kalau Mau naik Pangkat Kapan Cukupnya Ini 0,0 Sampai 50 Sampai 100 Akhirnya Dibuka Dibuka Di belakang Didapatkan Di Pengembangan Profesi Bahwa Ternyata Nilainya Bisa Lebih tinggi Baik Menulis Di media Masa Itu Nilainya 2 Atau Menulis Makala Itu Bisa Dapat 3,5 Apalagi Buku Nah Itulah Yang Mendasari Kemudian Kami Mencoba Untuk Mungkin Karena Terdesak Bahwa Termotivasi Untuk Mengumpulkan Angka kredit Kami Coba Pendekatan Kepada Salah Satu Media Masa Yang Menjadi Langganan Kantor Kami Yaitu Tri Humpone Di Tempat Kami Sehingga Mendapatkan Sambutan Alhamdulillah Dan Pada Saat Itu Saya Ingat Sekali Bahwa Saya Sampaikan Kepada Pemimpin Redaksinya Minta Tolong Pak Karena Ini Tulisan Ini Kami Pemula Ini Tulisan Kami Tolong Di Edit Atau Dikoreksi Saya Tidak Bisa Lupa Kata-kata Saat Itu Bahwa Kami Tidak Berhak Menjustifikasi Tulisan Bapak Yang Berhak Menjustifikasi Tulisan Bapak Adalah Pembaca Ketika Tulisan Bapak Itu Menarik Maka Pembaca Akan Membacanya Tapi Ketika Tidak Dia Akan Meninggalkannya Jadi Itulah Yang Menjadi Cambuk Sehingga Selama Beberapa Tahun Terakhir Menulis Menulis Alhamdulillah Sekarang Malah Ketika Lama Tidak Menulis Dari Pihak Redaksi Biasa Cet Kok Lama Lagi Tidak Ininya Berarti Alhamdulillah Apa Yang Ditulis Selama Ini Ada Manfaatnya Dan Bukan Cuma Bagi Kami Tapi Pada Masyarakat Juga Mungkin Itu Saja Sebelum Kami Tutup Kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Panditia Atas Kesempatannya Kemudian Kepada WHO Dan UNICEF Yang Telah Memfasilitasi Acara Ini Dan Kepada PEG Yang Telah Mengakreditasi Pelatihan Ini Apabila Ada Yang Kurang Berkenan Mohon Lima Afkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Juga kami Sampaikan Kepada Pak Ibrahim Atas Informasi Yang telah Disampaikan Jadi Kami Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Intinya Penyampaian Informasi Hasil Survei Atau Kajian Seorang Jabatan Fungsi Entomolog Sangat Penting Terutama Untuk Penilaian Angka Kreditnya Sesi Selanjutnya Kita Masuk Kepada Pembicara Berikutnya Yaitu Saudara Agus Ariwibowo SKM MSC Beliau Ini Bekerja Sebagai Entomolog Kesehatan Di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Atau BBTKL PP Jakarta Beliau akan memaparkan Mengenai Faktor Malaria Dengan Topik Inkriminasi Anoply Spesis Sebagai Faktor Malaria Dengan Menggunakan Metode Nested Polyne Change Reaction Atau PCR Nah Kalau Sekarang Masalah Bahasa PCR Ini Sekarang Lagi Tending Topik Di Masa Pandemi COVID-19 Ini Jadi Orang Tahu Banyak Dari Masyarakat Tahu Pernah Mendengar PCR Dan Merupakan Hal Baru Benarnya Kalau Seorang Tenaga Yang Tokus Sudah Lama Melakukan PCR Ini Dalam Melakukan Surupaya Faktor Terutama Malaria Untuk Itu Kami Persilahkan Kepada Saudara Agus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Atas Waktunya Salam Hormat Saya Untuk Ibu Direktur P2TPJ Dr. Siti Nadia Harmiji Juga Kasuk Diktor Dr. Suito Dan Teman-teman Semua Partisipan Salam Hormat Dari Saya Hari ini Saya Diberikan Waktu Untuk Presentasikan Tentang Pemeriksaan Hopeless Dengan Menggunakan Nested PCR Jadi Sebelumnya Nested PCR Inkriminasi Adalah Penentuan Anopeles Sebagai Faktor Jadi Penentuan Anopeles Sebagai Faktor Ada Beberapa Metode Yang Bisa Dilakukan Seperti Pemberdahan Kelenjar Luda Yang pertama Dan yang kedua Elisa Dan yang Terakhir Ada Dengan PCR Kegiatan Ini Sebenarnya Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Program Dimana Fungsi DTKL PP Adalah Sebagai Surveillance Laboratorium Berbasis Laboratorium Jadi Ini pun Seperti yang Sudah Disampaikan Oleh Pakas Subit Untuk Peningkatan Kompetensi Tenaga Ahli Entomolog Disini DTKL Jakarta Yang Biasanya Untuk Pemeriksaan Vektor Malaria Pada Anopeles Ini Biasa Dilakukan Oleh Laboratorium Biomolukler Dan Virologi Insya Allah Sekarang Tenaga Entomolog Di DTKL Jakarta Sudah Bisa Untuk Melakukan Pemeriksaan Inkriminasi Anopeles Dan Satu Lagi Adalah Pengembangan Tentang Blood Feeding Dengan Menggunakan PCR Dalam Judul Ini Saya Mengambil Contoh Kegiatan Yang Sudah Dilakukan Di Provinsi Lampung Ini Outline Yang Akan Kita Bahas Yang Pertama Pendahuluan Kedua Tujuan Pustaka Metode Empat Ada Hasil Dan Pembahasan Dan Yang Terakhir Adalah Kesimpulan Pendahuluan Tadi Yang Sudah Saya Tentang Inkriminasi Sudah Saya Sampaikan Ini Adalah Latar Belakang Latar Belakang Adalah Selain Tadi Sebagai Pusat Surveillance Berbasis Laboratorium BTKL Juga Dalam Kegiatan Ini Adalah Provinsi Lampung Berdasarkan Data Kementerian Kesehatan Tahun 2016 Menepati Urutan Kedua Belas Untuk Angka Api 0,49 Permir Di Seluruh Indonesia Latar Belakang Yang lainnya Adalah Yang kedua Adalah Di Provinsi Lampung Sudah Ada 10 Species Anopeles Yang Dicirugai Sebagai Vektor Mungkin Banyak Yang sudah Tahu Bahwa Anopeles Sundaikus Adalah Salah Satu Vektor Di Provinsi Lampung Daerah Pesisur Pantai Namun Kali Ini Saya Mengambil Contoh Dari Dengan Topografi Yang berbeda Yaitu Darah Perbukitan Di Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Yaitu Di Desa Kubu Perahu Kecamatan Liwa Dimana Sampai 2019 Kemarin 2019 Kemarin Tidak Memiliki Data Terkait Dengan Nyamuk Ataupun Vektor Padahal 2011 Sampai 2013 Telah Terjadi KLB Yang Lumayan Besar Waktu Itu Di Lampung Barat Ini Tujuan Umumnya Itu Untuk Mengkonfirmasi Anopeles Sebagai Vektor Malaria Di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Dengan Menggunakan Nested PCR Mengapa Saya Menggunakan Nested PCR Ini Adalah Salah Satu PCR Yang Konvensional Menggunakan PCR Konvensional Yang Sangat Sensitive Karena Dia Menjaring Dua Secara Spesifik Target Gennya Mengapa Itu Saya Gunakan Karena Para Ahli Sudah Menggunakan Nested PCR Jadi Sudah Lama juga Nested PCR Ini Digunakan Teman-teman Untuk Konfirmasi Fektor Karena Pada Pembedahan Kelenjar Buda Sangat Sulit Untuk Dilakukan Membutuhkan Keterampilan Khusus Yang Selanjutnya Adalah Tujuan Khususnya Yaitu Observasi Anol PLS SPP Yang Terkonfirmasi Sebagai Fektor Yaitu Kompetensi Fektor Malaria Fasifar Vipax Dan Nolesi Dengan Menggunakan Metoden Sertifisi Di Kabupaten Lampung Barat Ini adalah Manfaatnya Manfaat dari Kajian ini Adalah Diharapkan Memberikan Informasi Tentang Gambaran Spesies Yang Konfirmasi Dan Kompetensinya Sebagai Fektor Di Wilayah Kabupaten Lampung Maret Lampung Tinjauan Pustaka Mungkin Saya Langsung Ke Kerangka Konsep Dalam Kerangka Konsep Ini Ada Dua Variable Variable Terikatnya Untuk Variable Bebasnya Saya Ada Dua Yaitu Untuk Hutan Dekat Pemukiman Dan Hutan Jawa Pemukiman Jadi Lokasi Kajian Ini Ada Lampung Barat Sebagian Besar Daerahnya Ada Hutan Dan Di sana Terdapat Hutannya Taman Nasional Barisan Selatan Saya Saya Mengacu Dari Rikus Fektora Tentang Cara Survenya Itu Ada Pendekatan Dengan Hutan Dekat Pemukiman Dan Hutan Jawa Pemukiman Pada Hutan Dekat Pemukiman Variable Yang Diambil Adalah Umpan Orang Dalam Dan Umpan Orang Luar Sedangkan Hutan Jawa Pemukiman Umpan Orang Luar Hutan Jawa Pemukiman Ini Ikuti Kriteria Dari Rikus Fektora Sekitar 3-5 Kilometer Lokasinya Dari Pemukiman Next Yang Selanjutnya Adalah Variable Terikatnya Ada Anol PLS SPP Yang Terkonfirmasi Sebagai Faktor Malaria Palsifarum V-PAX Dan Nolesi Yang Bawahnya Ada Filogenetic Plasmodium Filogenetic Plasmodium Ini Dilakukan Karena Ada Salah Satu Nyamuk Yang Kami Temukan Positif Jadi Kami Untuk Melihat Kekerabatan Dari Kekerabatan Dari Plasmodium Yang Kami Temukan Ini Hipotesis Yaitu Spesies Anopeles Terkonfirmasi Sebagai Faktor Malaria Palsifarum V-PAX Nolesi Dengan Menggunakan Metodonist PCR Kepupatan Apunggara Ini Metodonya Metodonist Delakuan Dengan Deskritif Dan Rancangan Prosesional Koleksi Anopeles SBP Dilakukan Di Biasa Pupu Perahu Kecamatan Balik Kepupit Kabupaten Lahung Barat Sedangkan Untuk Pemeriksaan Laboratorium Sebenarnya BTKL Jakarta Sudah Mampu Melaksanakan Kegiatan Konfirmasi Vapor Sudah Lama Sekali Cuma Karena Kali Ini Saya Ada Target Khususus Mendeteksi Plasma Digimulasi Di Indonesia Jadi Saya Membutuhkan Bantuan Juga Dari Teman-teman Dari Pak Jontari Dari Laboratum Parasitologi Parasitologi Pusat Biomedis Badan Litbang Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Ini adalah Lokasinya Bisa Dilihat Merupakan Sebagian Besar Hutan Dengan Luas Wilayah 3.368 Km Persegi Berada Di Koordinat Sekian Ini Bahan Dan Alat Penelitian Yang Saya Gunakan Alat Penangkapan Nyamuk Malam Hari Disini Ada Cawon Petri GPS Aspirator Juga Ada Paper Cup Kangan Kasah Dan Yang Lain Dan Sedangkan Untuk Pemeriksaan PCR Sendiri Disini Ada Tech PCR Maaf Saya Harus Menyebut Karena Yang Saya Pakai Kemarin Ada Kiam DNA Minikit Dan Masih Banyak Alat Alat Digunakan Ini Adalah Primer Bahan Pemeriksaan PCR Jadi Saya Menggunakan Empat Primer Yang Satu Adalah Plasmodium Untuk Target Genus Dengan Ukuran Pitanya 1640 Base Per Yang Kedua Adalah Plasmodium V-Pax Untuk R5-1 R5-2 Dengan Target Ukuran Pitanya 205 Base Yang Ketiga Adalah Palsifarum Dan Yang Terakhir Ada Nolesi Nolesi Ini Sendiri Saya Acu Dari Balbir Sing Li 2011 Maaf Li 2011 Saya Ambil Untuk Target Nolesinya Sendiri Ini Adalah Jalannya Kegiatan Jalannya Kegiatan Dilakukan Koordinasi Dengan Kabupaten Dan Provinsi Yang Selanjutnya Adalah Surfer Habitat Habitat Kita Petakan Terus Selanjutnya Penentuan Lokasi Penangkapan Pelaksanan Penangkapan Jadi Di sini Yang saya ambil Sebenarnya Banyak Ada Umpan Orang Dalam Umpan Orang Luar Resting Kandang Dan Resting Pagi Cuma Untuk Melakukan Indikriminasi Kami Hanya Melakukan Untuk Yang Umpan Orang Dalam Dan Umpan Orang Luar Ada Identifikasi Nyamut Pembedahan Abdomen Dan Capotoraks Pemeriksaan PCR Dan Pembuatan Laporan Ini Analisis Hasil Data Dianalisis Secara Deskristik Identifikasi Anopeles SPSP Menggunakan Buku kunci Nyamut Anopeles Pemotongan Dada Dan Probosis Setelah Itu Kita Simpan Dalam Cuk 0,5 Mililiter Dan Dilubangi Tutupnya Kemudian Masukkan Kedalam Plastik Yang Sudah Diisi Silica Gel Untuk Yang Selanjutnya Adalah Nested PCR Nested PCR Ini Untuk Isolasi DNA Saya Menggunakan DNA DNA Minikit Dan Mengikuti Protokolnya Yang Selanjutnya Adalah PCR PCR Yang Digunakan Disini Adalah Bio Red Bio Red Tadi Dengan Menggunakan Juga Dengan Primer Primer Yaitu Plasma Untuk Gen Plasmodium Lipax Falsifarum Dan Nolesi Cara Kerjanya Itu Tadi Hasil Dari Isolat DNA Yang Sudah Dihasilkan Dalam Proses Ekstraksi Dimasukkan Siapkan Tabung 0,2 Mikroliter Dicampurkan Dengan Mix PCR Volume 25 Mikroliter Yaitu 12,5 Mikroliter Top Tech Master Mix Kemudian Adalah R1 1 Dan R5 Karena Saya akan Targetkan DNA Genus Dulu Masing-masing 2 Mikroliter Dan Nucleus Clearwater 4,5 Mikroliter Selanjutnya Template DNA 4 Mikroliter Mix Dan PCR Dihomologenkan Dengan Cara Diporteks Dan Dilakukan Spin Down Mix PCR Dimasukkan Kedalam Mesin PCR Atau Trimosecle Dengan Program Predenaturasi Selama 5 Menit Dengan Suhu 95 Deraja Celsus Sebanyak 1 Kali Denaturasinya 2 Menit Dengan Suhu 95 Deraja Celsus Ennelling 2 Menit Suhu 58,5 Deraja Celsus Dan Extensin Selama 2 Menit Pada Suhu 72 Deraja Celsus Sebanyak 35 Kali Siklus Dan Dilanjutkan Dengan Penel Extensin Selama 4 Menit Pada Suhu 72 Deraja Celsus Tahapan Yang Lainnya Sama Seperti Tadi PCR Untuk Genus PCR Untuk Yang Nested Dalam Nested Yang Kedua Ini Adalah Untuk Specific Species Dari Vifax Falsparum Dan Nolesi Sama Tahap Hanya Mungkin Perbedaannya Pada Saat Masukan Kedalam Sint PCR Yaitu Denaturasinya Selama 4 Menit Pada Suhu 94 Derajat Celsus Satu Kali Denaturasi Selama 30 Second Suhu 94 Derajat Celsus Nailing Satu Menit Suhu 58,5 Derajat Celsus Dan Extensin Selama 45 Second Pada Suhu 72 Derajat Celsus Banyak 35 Kali Siklus Dan Dilanjutkan Dengan Final Extensin Selama 5 Menit Pada Suhu 72 Derajat Celsus Oke Yang Selanjutnya adalah Filogenetik Untuk Mengetahui Hubungan Kekrabatan Pada Analisisnya Adalah Menggunakan Bantuan Dari Software Mega 10 Yang Saya Gunakan Dan NCBI Blast Untuk Melihat Perbandingan Antara Plasmodium Yang Ada Di Dunia Dengan Plasmodium Yang Saya Temukan Tapi Untuk Karena Yang Sample Disini Ada Yang Positif Dan Harus Dilakukan Squencing Harus Dilakukan Squencing Makanya Saya Menambahkan Variable Filogenetik Dalam Kegiatan Ini Hasil Dan Pembahasan Hasil Human Lending Collection Anapeles SPP Yang Tertangkap Sebanyak 270 Dengan Rincian 257 Anapeles Pagus 12 Anapeles Kohi Dan 1 Anapeles Balabasensis Semua Ini Adalah Nyamuk Yang Masuk Dalam Kriteria Inklusi Saya Yaitu Dimana Nyamuk Betina Yang Sudah Parus Mudah Diidentifikasi Akan Saya Ambil Untuk Proses Inkriminasi Faktornya Ini Adalah Hasil PCR Yang Sudah Dilakukan Ini Hasil Foto Elektroforesis Spasmodium P-Fax Dimana L100 Dalam Layar Adalah Penanda DNA Dengan Satuannya 100 200 300 400 Dan Sampai 600 Sedangkan Kolom 1 Sampai 12 Ini Adalah Nyamuk Anopeles Pada Kolom 1 Sampai 10 Ada Pooling DNA Anopeles Fagus Sedangkan Kolom 11 Adalah Anopeles Kohi Dan Nomor 12 Adalah Anopeles Balabasensis Dan Setelah Itu Ada Kontrol Negatif Dan Kontrol Positif Disini Dapat Dilihat Kontrol Negatif Tidak Terjadi Kontaminasi Dan Kontrol Positif Ini Muncul Berarti Hasil PCR-nya Baik Yang Selanjutnya Juga Adalah Hasil Elektroforesis Falsifarum Sama Seperti Yang Tadi Juga Tidak Terjadi Kontaminasi Dan Hasil Menunjukkan Kontrol Positif Keluar Oke Yang Menarik Adalah Ini Mungkin Untuk Elektroforesis Plasmodium Nolesi Sama Seperti Yang Tadi LA100 Adalah Penanda DNA Dan Yang Untuk Nomor 12 Ini Adalah DNA Dari Yang Diduga Mengandung Plasmodium Nolesi Dan Yang Kontrol Positif Adalah Kontrol Positif Yang Dimiliki Oleh Badan Itbang Keluar Juga Berhubung Yang Terdeteksi Positif Adalah LA Cosmum Nolesi Jadi Kami Melakukan Beberapa Kali Percobaan Dengan Metode CDC One Step PCR Juga Namun Tidak Pada One Step PCR Tidak Keluar Tidak Muncul Tidak Seperti Yang Dalam Gambar Ini Dan Karena Nolesi Adalah Simian Plasmodium Maka Kami Melakukan Pemeriksaan Terhadap Simian Plasmodium Yang Lain Dikhawatirkan Belum Tentu Nolesi Bisa Jadi Cofri Sinomoliga Atau Inui Namun Hasilnya Tetap Tidak Tidak Muncul Tapi Saya Ulangi Lagi Dari Persediaan DNA Yang Hasil Efraksi Tetap Konsisten Muncul Positif Plasmodium Nolesi Saya Ulangi Sampai Tiga Kali Untuk Meyakinkan Bahwa Ini Benar-benar Positif Namun Tidak Sampai Disitu Saja Karena Ini Nolesi Dan Akhirnya Kita Melakukan Sequencing PCR Yang Dilakukan Oleh Fist-Base Laboratorium Fist-Base Yang Melakukannya Oke Yang Selanjutnya Adalah Hasil Glass Terlihat Hasil Glass Dengan NCBI Sample Yang Diduga Positif Mengandung Plasmodium Nolesi Dibandingkan Plasmodium T-Pax Menunjukkan 90,99% Mirip Dengan Islat Dari H15 185 Dari Dari Sample Yang Positif Yang Saya Dapatkan Ini Adalah Blast Dengan Plasmodium Falsifarum Ini Dengan Falsifarum Hanya 85,27% Sama Dengan Islat Dari Chain A185 Ini Diblast Dengan Plasmodium Nolesi Yang Ada Di NCBI Kemiripannya Sangat Sangat Persis Itu Ada 99,42% Sama Dengan Islat Dari A1 A1 Ini Sendiri Islat Dari Thailand Dan Kemiripannya Pada Sample Saya Adalah Dia Mirip Selain Dari Thailand Juga Dari Johor Malaysia Karena Untuk Menemukan Islat DNA DNA Dari Plasmodium Nolesi Di Indonesia Sendiri Masih Sangat Sulit Saya Menemukan Di Kepulauan Di Daerah Sumatera Cuma Panjangnya Pun Tidak Sangat Panjang Sangat Pendek Sekali Untuk Yang Nyamuk Agak Sedikit Sulit Ini Alah Filogenetik Dari Sample Saya Yang Ditandaikan Merah Ini Sample Dari PKF Karena Menggunakan Dari Primer PKF Yang Positif Menunjukkan Kekerabatannya Dekat Dengan Yang Ada Di Johor Dan Thailand Hasil Ini pun Hasil Kekerabatan Ini pun Juga Tidak Saya Menerima Masukan Dari Para Ahli BVRI Salatiga Dari Master Agar Dibandingkan Dengan Ovalim Marari Plasma Univasi Parum Vipax Saya Dibantu Dari Teman-teman Program Sudi Kedokteran Tropis Magister S2 Dari UGM Untuk Analisis Filogenetik Dari Sample Saya Yang Positif Karena Terus Terang Saya Tenaga Entomologi Tapi Saya Ingin Belajar Untuk Bisa Menggunakan PCR Jadi Saya Masih Sangat Dasar Sekali Oke Yang Terakhir Adalah Kesimpulan Jadi Kesimpulannya Adalah Anapeles Balabasensis Di Hutan Jawa Pemukiman Di Desa Kubukrahu Kabupaten Lampung Barat Terkonfirmasi Positif Mengandung Plasmodium Nolisis Setelah Dilakukan Dengan Pemeriksaan PCR Jadi Mungkin Saya Bisa Berbagi Sedikit Pengalaman Jadi Tim BTKL Sendiri Sudah Dua Kali Masuk Taman Nasional Yang pertama Taman Nasional Bikir Barisan Selatan Di Lampung Dan Satunya Lagi Taman Nasional Ujung Plon Di Bantan Jadi Kadang Kita Hanya Berpikir Masalah Ada Di Masyarakat Di Sekitaran Pemukuman Warga Memang Sebagian Besar Terjadi Di Sana Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Masalah Penularan Malaria Pun Bisa Terjadi Di Hutan Di Hutan Walaupun Jauh Dari Kemungkinan Karena Di Hutan Sendiri Ada Masyarakat Yang hidup Di Seperti Polisi Hutan WWF WCS NJNJ Yang Lain Masuk Mahasiswa Mahasiswa Dari Universitas Kehutanan Contoh Yang Seperti Yang Terjadi Di Taman Nasional Ujung Kulon Kami Dengan Provinsi Baten Dan Kabupaten Pandai Gelang Waktu Itu Ada Beberapa Kasus Malaria Terjadi Karena Orang Yang Terkenal Malaria Tersebut Baru Pulang Dari Salah Satu Bua Di Taman Nasional Tersebut Yang Dijadikan Tempat Bukan Semedi Juga Tapi Keagamaan Di Sana Dan Ketika Pulang Dia Positif Setelah Di PE Oleh Teman Dinas Provinsi BTKL Dan Kabupaten Serta Puskesmas Ternyata Ada Ada Orang Yang Tinggal Di Sana Dan Kami Ambil Sample Darah Di Preparat Dan Kami Bawa Ke BTKL Jakarta Untuk Dipiksa Darah Secara PCR Dan Hasilnya Positif Dan Hasil Survey Factor Pun Menunjukkan Di Sana Terdapat Anapeles Sundaikus Yang Mungkin Transisi Penularannya Melalui Anapeles Sundaikus Disana Itu Saja Oke Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Sebelumnya Sebelumnya Saya menutup Ini Saya Ucapkan Mohon Maaf Apabila Terjadi Kesalahan Dalam Berkata Dan Dalam Rangka Sebentar lagi Idul Fitri Saya Juga Mengucapkan Mohon Maaf Lahir Dan Batin Selamat Merayakan Hari Raya Idul Fitri Walaupun Dengan Kondisi Yang Sangat Berbeda Saat Ini Saya Juga Akan Mengucapkan Terima Kasih Atas Waktu Yang Diberikan Oleh WHO Peggy Dan Teman-teman Panitia Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Kepada Saudara Agus Jadi Informasi Yang Diberikan Sangat Baik Sangat Menarik Jadi Sudah dapat Kita Simpulkan Hasil Uji Yang dilakukan Atau Penelitian Dilakukan Oleh Saudara Agus Menyatakan Bahwa Dari Asli Solatnya Ternyata Pipak Dengan Nolesi Itu Ternyata Sangat Mirip Nah Ini Menjadikan Informasi Bagi Kita Yang Selama Ini Mungkin Di Daerah Kalau Ada Survei Darah Mereka Menyatakan V-fax Mungkin Sebenarnya Bukan Hanya V-fax Tapi Ada Nolesi Di Situ Oke Untuk Sesi Pemaparan Terakhir Ini Akan Disajikan Oleh Entomolog Kesehatan Dari Subdit Faktor Dan Subdit Faktor Dan BP Yang akan Disampaikan Oleh Ini Seorang Sahabat Saya Ini Dokter Dokter Hewan Sugiharto MSC Beliau Akan Menyampaikan Materi Tentang Perubahan Pola Adaptasi Edes Egyptai Dalam Antisipasi KLB Jadi Ini Sangat Penting Saya rasa Karena Di masa Pandemi Ini Dimana Semua Tenaga Tenaga Kesehatan Fokus Pada Penanganan COVID Tapi Kita Jangan Terbuai Dan Jangan Lupa Untuk Penanganan Penyakit Tulah Sektor Terat Dbd Ya Kepada Dokter Sugiharto Kami Persilahkan Ya Baik Terima kasih Bang Hadi Jadi Sudah Lama Tidak Ketemu Kita Karena COVID Memisahkan Kita Baik Kepada Ibu Mohon izin Kepada Ibu Direktur Menuncin Kepada Bapak Kasudid Ini Merupakan Presentasi Yang Terakhir Semoga Saja Bapak Dan Ibu Tidak Merasa Lelah Dan Karena Memang Sudah Mendekati Hari Jumat Sebelumnya Saya Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 14 41 Hijri Dan Semoga Kita Bertemu Di Hari Kemenangan Tentunya Dengan Kondisi Yang Lebih Baik Berikut Merupakan data diri saya Sekilas saja Saya merupakan Seorang Tenaga Fungsional Untuk Kesehatan Di Subdit Vektor BP2 Direktorat P2P TVJ Dijen P2P Ini merupakan Alamat email Dan nomor Handphone saya Mungkin Bapak dan Ibu Karena keterbatasan Waktu Nantinya Jika Tidak Berkesempatan Untuk Tanya Jawab Bisa Melalui Komunikasi Pribadi Baik Mengapa Topik Ini Saya Angkat Karena Ternyata Ketika Beberapa Kali Saya Ke Daerah Kemudian Dan Beberapa Kali Saya Berkomunikasi Dengan Teman-teman Ternyata Banyak Sekali Pertanyaan Besar Yang Pertama Mungkin Pertanyaannya Adalah Mengapa Kasus DPD Ini Sekarang Tidak Hanya Ada Dataran Rendah Saja Ada Beberapa Dataran Tinggi Yang Sebelumnya Tidak Positif DPD Sekarang Positif DPD Ada Lagi Pertanyaan Yang Berikutnya Mungkin Sering Sampai Ke Saya Begitu Bahwa Mengapa KLB DPD Ini Sekarang Tidak Hanya Menyasar Di Daerah Perkotaan Tetapi Sudah Mulai Menyasar Ke Daerah Perkotaan Dan Tentunya Ini Yang Pertanyaan Paling Besarnya Sampai Sekarang Bahkan Sampai Sekarang Kalau Kita Bicara Daerah Provinsi 34 Provinsi Indonesia Ini Merupakan Daerah Endemis DPD Dan Parahnya Lagi Kejadian Ini Berulang Jadi Misalnya Tahun Ini Ada Yang KLB DPD Tahun Depan Mungkin Diprediksi Dan Melaporkan Bahwa Terjadi KLB DPD Pada Tempat Dan Lokus Yang Sama Nah Ini Dan Juga Misalnya Ada Juga Yang Ini Fenomena Dua Tahun Kebelakang Yang Saya Dapatkan Adalah Daerah Yang Awalnya Merupakan Daerah Endemis Malaria Sekarang Sudah Dilaporkan Menjadi Daerah Atau Sudah Melaporkan Dirinya Terjadi KLB DPD Ini Ini Mungkin Yang Pertanyaan Ini Yang Semoga Saja Kita Bisa Merenung Lebih Mendalam Begitu Sebetulnya Apa Yang Terjadi Di Dalam Lingkungan Kita Di Dalam Biologi Kita Termasuk Di Dalam Bionomik Dari Tubuh Vektoristik Tersendiri Baik Saya Sekilas Setelah Saya Munculkan Karena Memang Data Ini Sebetulnya Sempat Booming Sampai Minggu Ke Sebelas Di Tahun 2020 Ini Atau Di Perkiraan Antara Awal-awal Mei Begitu Kemudian Data Kasus DPD Ini Penggelam Dengan Sendirinya Karena Langsung Digulung Ombaknya COVID-19 Jadi Kalau Kita Bicara Masalah Kasus Sampai Dengan Minggu Ke Sebelas Tahun 2020 Kasus Sudah Mencapai 17.000 Bahkan Kalau Sekarang Sudah Lebih Mungkin Sudah Sampai 18.000 Jadi Hampir Sama Dengan Angka Kejadian COVID-19 Dengan Total Kematian Waktu Itu Yang Tercatat Di Minggu Ke Sebelas Adalah 104 Kematian Nah Ini Data Ini Yang Mungkin Sebetulnya Samping Kita Memang Saat Ini Fokus Kepada Pandemi COVID-19 Tapi Tidak Ada Salahnya Kita Tidak Melupakan Kejadian Kasus DPD Yang Saya Prediksi Tentu Tetap Akan Berulang Jika Tidak Ada Suatu Perbaikan Suatu Perbaikan Di Dalam Masyarakat Karena Ini Merupakan Community Based Begitu Ini Tidak Hanya Terkait Dengan Lingkungannya Tapi Terkait Dengan Berlaku Masyarakat Baik Nah Ini Saya Ambilkan Contoh Saja Bahwa Kasus DPD Yang Sempat Menyita Perhatian Kami Dan Sempat Menyita Juga Resource Kami Yang Sangat Bersatu Adalah Kejadian Kasus DPD Di Kabupaten Sika Yang Telah Berlangsung Sebetulnya Berlangsungnya Itu Sebetulnya Dari Antara Bulan-bulan November 2019 Sampai Berlangsung Minggu Kesebelas Di Bulan Maret Begitu Jadi Ini Terlihat Kasusnya Dari Setiap Minggunya Akan Terjadi Kenaikan Dan Ketika Kita Adakan Intervensi Kira-kira Pada Minggu Kedelapan Minggu Kesembilan Dan Kasus itu Akan Turun Signifikan Dan Waktu itu Kasus yang Terekod Adalah 1.195 Kasus Dengan 13 Kematian Ini yang Saya ikuti Terus-menerus Karena saya Diteritakan oleh Pak Kasudit Untuk Memonitor Perkembangan Kasus DPD Kapten Sika Terutama Di Dalam Pengendalian Vektor DPD Pada Waktu itu Nah Setelah Inilah Kemudian Tergulung Oleh Tsunaminya Dari COVID-19 Baik Saya Sekaligus Ingin Mensosialisasikan Bahwa Di Kami Atau Dilingkupnya Kementerian Kesehatan Sudah Ada Yang Namanya Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Vektor Dan PP2 Dan Ini yang Saya Highlight Itu Memang Merupakan Nilai Baku Mutu Dari Angka Bebas Cetik Mengapa Angka Bebas Cetik Yang saya Munculkan Yang saya Spesialisasikan Nanti kita Bisa Lihat Bersama-sama Baik Sebetulnya Data ini Secara Pribadi Saya ikuti Dari tahun 2014 Nah Kemudian Data ini Saya Elaborat Juga Dengan Beberapa Data-data Yang Sudah Ada Di Indonesia Dan Peneliti-peneliti Yang lain Mungkin Ada Yang Sumbang Sangat Sangat Sekali Adalah Pak Tri Bas Korong Tunggul Satu Tor Dari UBM Sebenarnya Beliau Hari ini Tidak Berkesempatan Untuk Join Nah Kemudian Data ini Saya Saya Elaborat Lagi Dengan Berbagai Penyelitian Pelatihan Yang Saya Laksanakan Ketika Mengambil Program Doktor Di IPB Yang Paling Bisa Kita Ini Apa Yang Paling Bisa Kita Terjamahkan Mengapa Kasus DPD Ada Setiap Bulan Kemudian Ada Setiap Tahun Kemudian Berulang Setelah Terus Menerus Bahwa Fenomena Transmisi Di Indonesia Ini Sudah Establish Sudah Mapan Begitu Jadi Sudah Vulnerable Jadi Mengapa Karena Ternyata Ketika Kita Lihat Bahwa Data Transmisi Trans Ovarian Indonesia Ini Sudah Bervariatif Nah Ini Data Ini Saya Kompilasi Dari Pak Tri Bas Korong Kemudian Saya Tambahkan Bahwa Di Seluruh Indonesia Ini Kalau Kita Lihat Indeks Transmisi Trans Ovarian Bervariatif Mulai Dari 20,5% Misalnya Di Bangka Di Jakarta Sampai 45% Dan ini Artinya Apa sih Artinya Adalah 45% Gentik Aides IJPT Yang ada Di DKI Jakarta 45% Sudah Mengandung Virus Dini Nah Itu pun Terkait dengan Yang lainnya Mulai dari Pontianak Pontianasin Manado Bahkan Dan juga Ternate Yang Yang Dulunya Merupakan Bera Endemis Malaria Ketika Endemis Malaria Di Intervensi Terus Menerus Kemudian Muncullah Dia KLB DPD Di sana Karena Masyarakatnya Menyimpan Air Yang Dikupang Yang Terakhir Yaitu Antara Preferensi Ya Indeksnya Antara 20,1% Artinya Apa Jendik Yang ada Dikupang Dia sudah Positif Virus Tinggi Jadi Bapak Dan Ibu Telur Aides Yang Kalau Menurut Saya Ini Merupakan Titik Kritis Dari Penyebaran Atau Kenaikan Kasus DPD Di Indonesia Mengapa Yang Kita Sudah Pasti Mengerti Semua Bahwa Telur Aides Ini Tahan Keringan 3-6 Bulan Dan Dia Juga Tidak Akan Mati Jika Tidak Kena Air Dan Begitu Langsung Kena Air Dia Dalam Waktu Satu Kali 24 Jam Dia Langsung Menetas Menjadi Jentik Ditambah Lagi Yang Lebih Membah Lagi Adalah Transmisi Tanso Fala Itu Sendiri Yang Dia Ternyata Di Daerah Indonesia Sudah Tersebar Merata Begitu Dan Kita Bisa Lihat Bahwa Kasus DPD Ini Sebetulnya Kalau Menurut Saya Itu Ada Yang Memelihara Di Alam Ini Siapa Yang Memelihara Yang Fase Pradewasanya Karena Tidak Mungkin Kasus DPD Ini Akan Naik Sebegitu Signifikan Atau Naik Secara Eksponensial Ketika Suatu Daerah Itu Memasuki Musim Penghujan Artinya Apa Artinya Adalah Ada Beding Tersebut Yang Di Luar Ini Kemudian Yang Dia Tergenang Dengan Oleh Air Dalam Waktu 1x24 Jam Saja Dia Sudah Menetas Menjadi Lava Atau Jentik Nah Untuk Fenomen Sebelum Saya Flashback Saja Untuk Membedakan Jentik Aedes IJPT Dengan Aedes Albu Biktus Sangat Mudah Sekali Tidak Memerlukan Suatu Perlengkapan Atau Peralatan Yang Memang Kita Katakan Canggih Begitu Seperti Masakus Tadi Katakan Menggunakan PCR Kalau Memang Untuk Mengetahui Serotype Jenis Atau Spesies Virus Dengi Di Dalam Tubuh Nyamuk Atau Tubuh Larva Tentunya Menggunakan PCR Tapi Kalau Hanya Untuk Kita Membedakan Spesies Aedes IJPT Dan Aedes Apul Biktus Cukup Saja Menggunakan Mikroskop Kompon Yang Sekarang Mungkin Sudah Tersedia Di Masing-masing Puskismas Kita hanya cukup Lihat Komnya Saja Atau Sisi Duri Dalam Segmen Abdomen Kedelapan Kemudian Kalau Segmen Seperti Trisula Itu Adalah Aedes IJPT Kalau Segmen Komnya Itu Bukan Trisula Dan Sebaris Begitu Itu Adalah Aedes Algo Biktus Dan Jika Komnya Itu Merupakan Kom Kom Yang Tidak Teratur Itu Merupakan Dari Genus Puleks Saya Rasa Ini Merupakan Suatu Keterampilan Saja Karena Informasi Yang bisa kita Proles Juga Lebih Banyak Kalau Misalnya Kita bisa Dapatkan Baik Untuk Pola Adoptasi Yang Kedua Yang Saya Amati Mulai Dari Tahun 2014 Sampai Saat Ini Adalah Pola Perilaku Ada Perubahan Pola Perilaku Dari Aedes IJPT Untuk Bergembang Pia Yaitu Aedes IJPT Sekarang Sudah Mampu Bergembang Pia Pada Outdoor Atau Luar Rumah Baik Ini Saya Munculkan Jadi Pola Departasi Ini Saya Amati Mulai Tahun 2015 Atau Akhir 2014 Begitu Bahwa Pada Waktu Itu Di Daerah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Dilaporkan Peningkatan Kasus DPD Yang Sebelumnya Belum Ada Laporan Sebelumnya Begitu Pada Waktu Itu Di Januari Posisinya Adalah 277 Kasus Dengan Dua Kematian Nah Ternyata Setelah Kami Adakan Investigasi Bahwa Kasus DPD Bukan Merupakan Kasus DPD Perkotaan Tetapi Merupakan Kasus DPD Perbesaan Ini Merupakan Tipe-tipe Ekologi Dari Daerah Atau Kabupaten Bangkalan Yang Merupakan Daerah LPD Pada Tahun 2015 Nah Apa yang kita Lihat Atau apa yang Kita Dapatkan Yang Pertama Adalah Aedes Egypti Ternyata Secara Morfologi Teridentifikasi Di Luar Rumah Dan Aedes Algo Bictus Tetap Konsisten Di Luar Rumah Memang Ada Beberapa Persentase Yang Dia Di Dalam Rumah Ini Untuk Didusun Pukoran Kemudian Yang Didusun Glukur Masih Di Kabupaten Bangkalan Juga Bahwa Aedes Egypti Pun Konsisten Tetap Ditemukan Di Luar Rumah Meskipun Dalam Rumah Ada Dan Aedes Algo Fictus Tetap Konsisten 100% Di Luar Rumah Ini Didusun Glukur Nah Kemudian Sample Ini Kemudian Kita PCR Begitu Kita PCR Menggunakan Real Time PCR Dan Ternyata 66 Aedes Egypti Yang Ada Di Itu Positif Virus Denggi Dalam hal ini Kita bisa Katakan Bahwa Trans Ovarial Sudah Terjadi Di Daerah Tersebut Dan Aedes Algo Fictus 23% Juga Positif Virus Denggi Ini Merupakan Tipe-tipe Building Plays Atau Kita Perkembang Biakanya Mulai Dari Drem Untuk Tempat Minumnya Pakan Ternak Karena Kita Tahu Bahwa Daerah Provinsi Jawa Timur Memang Penyumbang Sapi Madura Yang Cukup Besar Untuk Konsumsi Di Indonesia Kemudian Ada Beberapa Tempat-tempat Bahkan Mulai Disinilah Kami Mengadakan Lebih serius Begitu Bahwa Ternyata Aedes aezypti Pun Mampu Perkembang Biak Pada Media Air Yang Telah Terkontaminasi Dengan Tanah Baik Kemudian Kasus Ini Kita Ikuti Lagi Ketika Ada Survei Habitat Aedes aezypti Di pulau Seribu Tahun 2015 Padahal Awalnya Waktu itu Adalah Kami Mengadakan Survei Untuk Asesmen Eliminasi Malaria Di pulau Seribu Tetapi Apa yang kami Dapatkan Yang kami Dapatkan Adalah 98% Aedes aezypti Ditemukan Pada Container Outdoor Di luar Rumah Yaitu Drem Penampung Air Hujan Karena Di sana Waktu itu Belum Pumpnya Belum Masuk Sehingga Dia Menggunakan Air Sulingan Begitu Kemudian Dan Sumur Danggal Kejadian Ini Kemudian Terus Berlanjut Di Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung Pada Tahun 2015 Kami Adakan Investigasi Juga Karena Ada Laporan Kasus DPD Bahwa Aedes aezypti Ini Kami Temukan Pada Air Payo Dengan Sanitas 3 Pernin Ini Suatu Kejadian Langkah Lagi Karena Memang Kita Temukan Kondisi Seperti Ini Luar Biasa Ini Airnya Waktu Sudah Kita Buang Karena Airnya Ini Digunakan Untuk Penampungan Air Hujan Pada Drum Pada Bak-bak Yang Telah Tidak Terpakai Dan Notabene Dia Di Pinggir Pinggir Tantai Makanya Sehingga Sifatnya Air Air Apa Yang Terjadi Setelah Kita Adakan Pemeriksaan PCR Ini Sama Dengan Yang Dari Yang Disampaikan Oleh Mas Agus Ini Juga Menggunakan Elektroforesis Ada Kontrol Positif Ada Kontrol Negatif Dan Ternyata Lagi-lagi Bahwa Parva Aedes Aecipti Yang Ada Di Tempat Yang Payo Itu 11,12% Positif Mengandung Virus Tinggi Di Desa Bakit Dan Ini Adalah Paso Varyal Kami Katakan Sekali Lagi Bahwa Sudah Terjadi Di Desa Bakit Atau Di Bangka Nah Kemudian Ini Yang Dua Tahun Kebelakang Jadi Pada Bulan Januari Tahun 2019 Kami Juga Mengadakan Investigasi Lagi Aedes IJPT Waktu itu Ada di Labuan Bajo Kabupaten Manggara Barat Yang Sebelumnya Sebelum-sebelum Dari tahun 2019 Ini Dilaporkan Daerah Endemis Malaria Nah Khusus Di Tahun 2019 Januari Malarainya Berkurang Tapi DPD-nya Dia Mulai Meningkat Dan Bahkan Dilaporkan Sebagai Daerah KLB DPD Dan Terjadi Apa yang terjadi Yang terjadi Adalah Sebenarnya 86,7% Cuntik Aedes IJPT Ditemukan Di Luar rumah Atau Outdoor Dan Sementara Hanya 13,3% Ditemukan Hanya Di Indoor Ini Yang menjadi Reading Yang di Labuan Bajo Mulai Dari Tempat Seperti Ini Sekali Lagi Saya Saya Ingin Memberikan Informasi Juga Berbagai Informasi Bahwa Mungkin Pengetahuan Lama Yang kita Dapatkan Bahwa Aedes IJPT Tidak Mampu Berkembang Bia Pada Media Air Yang Bercampur Tanah Itu Mungkin Sekarang Sudah Mulai Perkembangan Saya Sekali Lagi Tidak Menyalahkan Ilmu Yang Lama Begitu Tapi Ilmunya Tetap Berkembang Makhlu Hidup Tetap Beradaptasi Dan Ternyata Saat-saat Ini Atau Akhir-akhir Ini Itu Sudah Ditemukan Aedes IJPT Pada Media Container Sekali Lagi Media Container Yang Dia Berbatasan Langsung Dia Dengan Tanah Dan Kita Temukan Confirm Dia Ades IJPT Dan Ini Juga Badan Ibu Ini Kami Temukan Aedes IJPT Padaban Yang Bercampur Dengan Pasir Dan Juga Aedes IJPT Yang Bercampur Dengan Paku Ini Kita Bisa Lihat Videonya Jadi Semoga Video Ini Bisa Berjalan Lancat Begitu Kita Lihat Bahwa Ini Merupakan Cintik Aedes IJPT Dan Setelah Kita Konfirmasi Ke Laboratorium Dan Sudah Confirm IJPT Dan Sudah Confirm Dia Positive Virus Baik Ini Juga Ini Yang Kami Temukan Di Labuan Bajo Ini Kami Menunjukkan Juga Videonya Bahwa Aedes IJPT Sudah Ditemukan Pada Media Media Yang Percampur Dengan Tanah Dan Ini Mungkin Kalau Sewaktu Saya Sekolah S1 Mungkin Ini Waktu Itu Saya Pernah Katakan Beberapa Ahli Juga Menyanggah Bahwa Sifatnya Hanya Insidental Tapi Setelah Kami Temukan Tidak Hanya Di Satu Waktu Tidak Hanya Di Satu Lokus Ternyata Ini Sifatnya Sekali Lagi Ini Bukan Insidental Tapi Merupakan Suatu Perubahan Pola-pola Adap Pasit Dari IJPT Baik Ini Juga Bapak Bekas Minuman Yang Masih Ada Alkoholnya Sedikitpun Itu Juga Ketika Sudah Bercampur Dengan Air Hujan Ini Juga Positif AIDES IJPT Di Luar rumah Dan ini Kami Lakukan Waktu Itu Kami Saya Dibantu Oleh Teman Dari BTKL Surabaya Karena Labuan Bajo Merupakan Daerah Dari BTKL Surabaya Baik Nah Ini Yang Terakhir Ini Yang Di Bulan Maret 2020 Bahwa Kami Mengadakan Investigasi Lagi Begitu Dan Asistensi Teknis Terhadap Pengendalian DBD Begitu Mengapa Karena Pemerintah Kabupaten Sika Waktu itu Sudah Angkat Tangan Mereka Sudah Mengerahkan Semua Daya Dan Upayanya Bahkan Waktu Itu Bahwa Sudah Tiga Kali Periode Untuk Tanggap Darurat Jadi Tiga Kali Kali 14 Hari Sudah Menghabiskan Dana Sekian M Karena Dia Harus Menanggung Apa Pesta Pasien Penderita Penderita DBD Yang Sudah Tidak Dikover Oleh BPJS Ternyata Kami Temukan Bahwa Di Desa Rero Roja Di Kecamatan Magipanda Kepaten Sika Dia Merupakan Daerah Yang Lava Aedes IJPT 55,2% Ditemukan Di luar Rumah Dan Di Kolis Japi Seperti Itu Bahwa Aedes IJPT 54,8% Ditemukan Di luar Rumah Berikut Merupakan Breeding Place Potensial Ternyata Waktu Itu Yang Paling Terimukan Di Sekolah Karena Kejadiannya Adalah Kasus-kasus DBD Ini Ditemukan Pada Umur-umur Sekolah Antara TK Dan SD Kita Sekolah Ditemukan Luar Biasa Tanaman Tanaman Air Yang Menggantung Di Dinding Sekolah Dan Semuanya Positif Dari Aedes IJPT Karena Tidak Pernah Mengalami Penggantian Air Di Dalam Bidding Habitat Habitat Ini Baik Nah Ini Yang Saya Temukan Di Yogyakarta Februari Tahun 2020 Waktu Itu Saya Dibintakan Lepakas Update Untuk Melihat Potensi Potensi Aedes IJPT Di Wilayah DIY Begitu Yang Kami Temukan Seperti Ini Sekali Lagi Bahwa Aedes IJPT Ditemukan Pada Luar Rumah Ini adalah Tempat Untuk Menumbuk Jamu Jadi Kalau Orang Jawa Ini Menyebutnya Lumpang Jadi Dia Ternyata Sudah Terkontaminasi Dengan Tanah Nah Ini Ternyata Di Bogor Kejadian Sampai Serupa Bahwa Aedes IJPT Ditemukan Pada Ben Bekas Di Luar Rumah Dan Dia Telah Terkontaminasi Dia Dengan Tanah Ini Yang Bapak Dan Ibu Yang Ingin Saya Sampaikan Bahwa Di Masa Pandemi COVID Begini Bahwa Masyarakat Sekarang Lebih Banyak Di Dalam Rumah Tetapi Masyarakat Ini Kami Harapkan Juga Memperhatikan Lingkungan Sekitarnya Karena Jangan Sampai Terbuah Bahwa Hanya Melihat Larva Aedes IJPT Di Dalam Rumah Saja Tanpa Memperhatikan Potensi Perkembang Biakan Habitat Perkembang Biakan Aedes IJPT Yang Ada Di Luar Rumah Nah Jadi Ini Merupakan Beberapa Tipe-tipe Breathing Pist Potensi Aedes IJPT Yang Ada Sebetulnya Saya Juga Minta Izin Kepada Prof. Bupi Jadi Sebetulnya Prof. Bupi Setelah Mengadakan Penelitian Skala Laboratorium Waktu itu Dandakannya Di dalam Suatu Ruangan Yang Terkontrol Namanya Big Chamber Begitu Ya Ternyata Waktu itu Tahun 2007 Kalau Tidak Salah Ini Bahwa Prof. Bupi Ini Telah Mengadakan Penelitian Tentang Preferensi Atau Ketertarikan Bertelur Aedes IJPT Pada Berbagai Media Terpolusi Di Laboratorium Waktu itu Memang Ini Sebetulnya Fungsinya Apa Seperti Ini Karena Kita Tau Bahwa Aedes IJPT Hanya Begembang Biak Pada Media Air Yang Jenih Begitu Ya Ternyata Setelah Pada Penelitian Ini Ini Terlihat Bahwa Pada Media Campuran Nomor Dua Begitu Ada Basis Ayam Kemudian Tanah Itu Merupakan Media Yang Sangat Disukai Oleh Aedes IJPT Untuk Bergembang Biak Pada Media Media Terpolusi Dibandingkan Dengan Media Media Yang Lainnya Begitu Jadi Waktu itu Penelitian Seperti Ini Yang Dileksan Jadi Membandingkan Air sumur Seperti Kontrol Kemudian Campuran Polutan Satu Dua Tiga Dan Empat Campuran Polutan Satu Dua Dan Tiga Dan Empat Seperti Ini Ternyata Setelah Ini Diuji Secara Laboratorium Ternyata Dia Mempunyai Mikro Bakteri Yang Sangat Begembang Sekali Terutama Karena Di dalam Air Itu Ada Proses Ayam Sehingga Dia Sangat Disukai Oleh Aedes IJPT Untuk Begembang Biar Ini Waktu itu Seperti Itu Baik Ini Akhir Dari 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 Sharing Saya Bahwa Pengendalian Vektor DPD Pada Tingkatan Lava Itu Merupakan Titik Kritis Keberhasilan Dari Program Pengendalian DPD Ini Saya Alami Sendiri Bahwa Yang Namanya Poking Ataupun Yang Lainnya Pengasapan Teknik Jenis Yang Lainnya Begitu Poking Menggunakan Hotpogger Ataupun Menggunakan ULV Atau Lalu Volume Itu Keberhasilannya Tergantung Pada Waktunya Dan Ketepatan Timingnya Saja Tapi Yang Merupakan Kritis Program Pengendalian Bagaimana Kita Bisa Menekan Pengendalian Larva Itu Tersendiri Mengapa Karena Kasus Yang Saya Ikuti Yang Terakhir Yaitu Yang Diketika Potensika Adalah Mereka Waktu Itu Gencar Mengadakan Poking Masal Ternyata Apa yang terjadi Dalam Satu Sampai Dua Bulan Begitu Misalnya Dalam Empat Sampai Delapan Minggu Dia Belum Menunjukkan Penurunan Kasus Meskipun Poking Sudah Masal Dan Yang Perlu Kami Tekankan Bahwa Terminologi Dari Kerja Bakti Itu Sangat Berbeda Dengan PSN Nah Ini Mungkin Yang Bapak Dan Ibu Mungkin Nanti Bisa Di Elaborate Begitu Bisa Ditulahkan Pada Yang Lain Begitu Bahwa Ketika Ini Yang Saya Alami Sendiri Bahwa Semua Pemerintah Daerah Telah Menyegarkan Namanya Kami Telah Melaksanakan PSN Masal Ternyata Kasus DPD-nya Masih Berjalan Terus Bahkan Cenderung Naik Dan Tidak Ada Tandar Dia Mengalami Posisi Landi Ataupun Posisi Tuh Ternyata Apa yang terjadi Setelah kami Adakan Asistensi Ketika kami Adakan Investigasi Bahwa Mereka Bukan Melaksanakan PSN Tetapi Masyarakat Ini Masih Dibiarkan Untuk Melaksanakan Kerja Berarti Seperti Sapu Jalan Kemudian Cabut Rumput Kemudian Bakar Sampah Nah Itu Saja Yang Mereka Maksanakan Padahal Yang Namanya PSN Ini Adalah Kita Mengintervensi Kita Harus Bisa Mengintervensi Habitat-habitat Kembang Biakan Larva Agar Habitat Itu Tidak Lagi Menjadi Tempat Kembang Biakan Larva Itu Yang Harus Bapak dan Ibu Pahami Ini Terbukti Bapak dan Ibu Ketika Sudah Kita Adakan Asistensi Begitu Dalam Jangka Waktu Kurang Dari Dua Satu minggu Sudah Mulai Landai Sebelum Sampai Kedua Lenggu Sudah Mulai Turun Secara Drastis Dan Sampai Sekarang Semoga Kabupaten Sika Ini Tidak Terjadi Lagi Kasus DPD Semoga Saja Karena Kita Sudah Mengadakan Yang Namanya Mulai Dari Advokasi Kemudian Sosialisasi Bagaimana Cara PSN Yang Baik Dan Benar Nah Yang Kedua Ini Telah Terindikasi Terjadi Perubahan Aedes aegypti Terutama Di luar rumah Jadi Ini yang Perubahan Ibu Yang Perlu Kami Sampaikan Perlu Kami Tekankan Kepada Para Jumantik Begitu Jangan Hanya Fokus Mengadakan Surveillance Vector DPD Atau Surveillance Dik Pada Daerah Daerah Atau Pada Kontennya Di dalam Rumah Saja Tapi Tolong Kita Perluas Lagi Surveillance Kita Agar Bisa Menjangkau Ya Daerah Luar Dan Yang Kedua Yang Terakhir Adalah Kontainer Yang Menjadi Habitat Kebang Biakan Potensial Aedes aegypti Merupakan Suatu Masih Terbatas Wadah Jadi Saya Banyak Sekali Pertanyaan Pak Bagaimana Kalau Diparit Bagaimana Kalau Di kolam Atau Ditambah Apakah Memungkinkan Dia Untuk Aedes aegypti Saya Jawabkan Atau Saya Pastikan Bahwa Dia Tidak Menjadi Building Aedes aegypti Karena Aedes aegypti Sampai Sekarang Meskipun Dia Sudah Mampu Perkembang Biakan Pada Media Air Yang Terpolusi Mencampur Dengan Tanah Tetapi Aedes aegypti Ini Hanya Masih Terfokus Pada Habitat Perkembang Biakan Yang Sifatnya Adalah Container Container Itu Apa Container Berbatas Jelas Container Berbatas Jelas Jadi Itu Yang Bapak Yang Saya Sampaikan Semoga Dapat Bermanfaat Terutama Bermanfaat Untuk Bermanfaat Semuanya Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Dan Ibu Sampai Semua Pihak Yang Telah Membantu Kelancaran Proses Sharing Informasi Ini Dan Semoga Juga Bermanfaat Baik Saya Ucapkan Sekali lagi Terima Kasih Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Dan Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ya Terima Terima kasih banyak Mas Ugi Atas Memaparannya Jadi ini Memulakan Informasi Yang Sangat Penting Jadi Sudah Dapat Kita Simpulkan Ternyata Ides Egypt itu Tidak hanya Sekarang Tinggal Di dalam rumah Tapi Sudah Terjadi Perubahan Perilaku Pindah Keluar Bahkan Ada Ditemukan Di air Payau Ada Yang Ditemukan Di air Yang sudah Bercampur Tanah Bahkan Ada Yang Di deterjen Dan Di Alkohol Ini Memulakan Suatu Informasi Yang sangat Baru Dan Bisa Mematahkan Teori-teori lama Yang menyatakan bahwa Hanya Di air bersih Atau air jernih Aedes Egypt bisa Mampu Bertelur Jadi Sekarang Sudah Berubah Nyamuk Aedes Sudah Malas Di rumah Sudah Ingin keluar Rumah Apalagi Manusia Sekarang Yang Sudah Di rumah Saja Tidak Tahan Di rumah Oke Jadi Untuk Sesi Penyampaian Materi Sudah Selesai Berikutnya Mungkin Kita Akan Buka Sedikit Sesi Untuk Diskusi Dan Tanya-jawab Tapi Mengingat Waktu Yang terbatas Dan jumlah Penanya Itu Agak Sedikit Banyak Mungkin Kami Akan Menseleksi Beberapa Pertanyaan Saja Yang Akan Disampaikan Mungkin Panitia Bisa Menampilkan Pertanyaan Apa Saja Mungkin Ada Untuk Pak Ibrahim Pada Pak Ibrahim Ini Ada Pertanyaan Dari Zulfikar Pak Zulfikar Ini Menanyakan Salah Satu Tugas Entomolog Adalah Maksudakan Pengamatan Dan Penyelidikan Dimana Letak Perbedaan Antara Pengamatan Dan Penyelidikan Selanjutnya Bagaimana Kiat-kiat Penulisan Artikel Sehingga Setiap Tulisan Menarik Sehingga Layak Untuk Diterbitkan Di Media Masa Ini Juga Pertanyaan Buat Pak Ibrahim Mungkin Pak Ibrahim Segera bisa menjawab Tingkat Terima kasih Suara Kedengaran Ya Pak Ya Kedengaran Jelas Pertanyaan dari Bapak Sur Fikar Salah Satu Tugas Spoko Entomolo Adalah Melaksan Pengamatan Dan Penyelidikan Jadi Ini Ada Perbedaan Pengamatan Dan Penyelidikan Kalau Pengamatan Itu Seperti Yang rutin Dilakukan Jadi Ada Kejadian Penyakit Atau Tidak Tetap Dilakukan Sementara Untuk Penyelidikan Biasanya Dilakukan Pada Saat Ada Kejadian Penyakit Atau KLB Ini Titik Perbedaannya Pelaksanannya Hampir Sama Tapi Hanya Pada Saat Pelaksanaan Dasar Pelaksanaannya Kemudian Kalau Tulisan Menarik Saya Pikir Ini Mungkin Pertanyaannya Tadi Sementara Berjalan Ini Sudah Dipaparkan Tadi Bahwa Untuk Menarik Minimal Yang Pertama Itu Adalah Judul Harus Diperbaiki Kemudian Kata-kata Tadi Yang Harus Santai Tidak Terlalu Kaku Itu Salah Satu Supaya Menarik Bagi Pembaca Mungkin Itu Untuk Pertanyaan Ini Pak Moderator Oke Terima kasih Atas Jawabannya Mungkin Ada pertanyaan Ini Bisa Tampilkan Nah Ini Pertanyaan Ditujukan Untuk Pak Wito Dari Syahrudin Dinkes Kabupaten Asahan Sumatera Utara Pertanyaannya Mungkin digabung Dengan Beberapa Orang Karena Mungkin Hampir Sama Pertanyaannya Adalah Di kabupaten Maupun Puskesmas Tidak Ada Tenaga Entopis Bagaimana Solusi Agar Kegiatan Penanggulangan Faktor Khususnya Faktor Dbd Dan Malaria Dapat Berjalan Dengan Baik Kemudian Dari Ibu Susi COVID-19 Desebarkan Oleh Virus Sedangkan Entomolog Spesifik Dengan Pemberatasan Serangga Pembawa Penyakit Apakah Entomolog Bisa Membantu Dari segi Penanggulangan Pembawa Virus Dan Penanggulangan Penyebaran Virus Selain Dalam Hal Desinfeksi Kemudian Pertanyaan Dari Ibu Refni Pengendalian Faktor Di era COVID-19 Ini Menurut Saya Kebijakan Dan Implementasi Di Lapangan Bisa Merapat Atau Berdampingan Dengan Promkes Lingkat Pusat Atau Daerah Jadi Kampanye Digital Dan Kemudian Pertanyaannya Adalah Kampanye Digital Dan Kampanye Perubahan Perilaku Masyarakat Agar Lebih Masif Untuk Dapat Menekan Angka Penyakit Keluar Pesot Genotik Karena Saat Ini Di era COVID-19 Memang Sangat Dibutuhkan Kemandirian Dan Kesadaran Masyarakat Secara Mandiri Pertanyaan Begini Apakah Ada Aplikasi Sederhana Yang Bisa Disare Pada Setiap Rumah Tangga Untuk Pelaksanaan Pengendalian Gen-Fixing Card RT Dan Bagaimana Pengaturan Sistem Ini Nantinya Terutama Saat Pandemik COVID-19 Silahkan Pak Swito Untuk Untuk Menjawab Ketiga Pertanyaan Terima kasih Bang Ahad Sebenarnya Sebagian Pertanyaan Sudah Saya Respon Melalui Q&T Tapi Tidak Bapak Mungkin Ada Yang Saya Ulangi Seperti Yang Ditanyakan Oleh Pak Saharudin Di Kabupaten Asahan Sungut Mungkin Ini Kami Sampaikan Kepada Yang Lainnya Juga Bahwa Kami Sudah Seringkali Mengajukan Surat Terutama Ke Dinas Jatan Provinsi Yang Minta Diteruskan Ke Dinas Kabupaten Kota Untuk Pengusulan Tenaga Yang ingin Dilatih Dan Kami Sudah Beberapa Kali Juga Menyampaikan Surat Menyampaikan Informasi Apa Namanya Langsung Halo Kami Sudah Bersurat Dan Menyampaikan Secara Langsung Melalui Pertemuan Bahwa Kami Berharap Ada Usulan Tenaga Yang Akan Diikutkan Dalam Proses Semakasin Saat Ini Kan Sedang Terbuka Proses Invasing Jadi Kalaupun Nanti Daerah Menginginkan Tenaganya Untuk Menjadi Enthema Kesehatan Itu Sangat Terbuka Sekali Mulai Dari Puskesmas Dinas Sehatan Kabupaten Kota Dan Nanti Prosesnya Relatif Sederhana Kemudian Setelah Menduduki Jabatan Kompetensinya Nanti Akan Kami Dengan Program Pelatihan Dengan Pelatihan Pelatihan Yang Ada Jadi Sebagaimana Harapan Pak Saharudin Ingin Adanya Tenaga Entomolog Di Buskesmas Kabupaten Kota Kami Juga Demikian Kami Ingin Semua Buskesmas Mempunyai Tenaga Entomolog Dan Jalannya Bisa Melalui Pelatihan Suratnya Kami Tunggu Ataupun Melalui Usulan Untuk Invasin Jabatan Funksional Entomolog Nah Ini Yang Sering Kami Sampaikan Pada Berbagai Apa Namanya Acara Gitu Yang Mudah-mudahan Ini Nanti Akan Memperkuat Untuk Bapak Ibu Semua Melakukan Pengusulan Sehingga Jika Nanti Sudah Memiliki Tenaga Minimal Yang Terlatih Sukur-sukur Tenaga Funksional Entomolog Kesehatan Upaya Surveillance Dan Pengendalian Vektor Itu Bisa Dilakukan Terutama Di Puskesmas Karena Puskesmas Ini Merupakan Kujung Tombaknya Dalam Rangka Pengendalian Vektor Dan Kami Sudah Fasilitasi Dengan Software Dengan Aplikasi Silantor Dimana Nanti Aplikasi Yang Dilaporkan Tenaga Buskesmas Mengenai Hasil Surveillance Vektor Itu Akan Terintegrasi Ke Kabupaten Kota Provinsi Sampai Ke pusat Dan Ini Nanti Yang Akan Mendasari Kita Untuk Melakukan Upaya Kemudian 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 Ibu Susi Nurweni Seperti yang Saya Kemukakan Tadi Bahwa Tenaga Entomolog Kesehatan Itu Melakukan Upayanya Sesuai Dengan Kompetensinya Tidak Tidak Hanya Tenaga COVID-19 Surveillance Pake Masker Kemudian Jaga Jarak Cuci Tangan Kemudian Pada saat Melakukan Pengendalian Juga Demikian Harus Memperhatikan Pengendalian Itu Tidak Apa Namanya Masuk Ke dalam Rumah Dan Pengendalian Di dalam Rumah Itu Meminta Habrang Serta Masyarakat Untuk Melakukan Upaya Pengendalian Kemudian Menggunakan APD Yang Tapi Di Sisi Lain Ada Kemampuan Kompetensi Seorang Entomolog Yang Bisa Melakukan Pengendalian Virus Yaitu Dengan Serta Melakukan Densi Afeksi Jadi Kalau Upaya Pengendalian Vektor Dan Bingatang Pembawa Penyakit Itu Memang Sudah Kompetensinya Seorang Entomolog Tapi Kalau Densi Feksi Itu Sasarannya Adalah Virus Kenapa Seorang Entomolog Menurut Saya Punya Kompetensi Karena Dia Memahami Tentang Bahan Dan Peralatan Yang Ada Peralatan Menggunakan Spire Menggunakan ULV Dan Menggunakan Beberapa Peralatan Yang Lain Sudah Sangat Dipahami Oleh Seorang Entomolog Sehingga Dalam Hal ini Selain Melakukan Kegiatan Sesuai Dengan Kompetensinya Maka Seorang Entomolog Itu Juga Bisa Melakukan Upaya Lain Dalam Rangka Memutuskan Penularan Dengan Mengurangi Populasi Virus Dengan Cara Nyemprotan Atau Desinfeksi Itu Saya Kira Untuk Bu Susi Kemudian Bu Feni Saya Kira Pertanyaannya Ini Sudah Agak Sedikit Lebih Maju Lebih Kedepan Kalau Saya Tadi Masih Menjelaskannya Bagaimana Masyarakat Itu Dengan Cara Surveillance Memanfaatkan Media Sosial Tapi Bu Rekmi Pertanyaannya Lebih Maju Bagaimana Cara Membuat Media Sosial Itu Untuk Komunikasi Antara Petugas Kesehatan Dan Masyarakat Atau Antara Kader Dengan Masyarakat Di Wilayahnya Saya Kira Ini Banyak Cara Yang Bisa Dilakukan Dengan Membuat WA Group Dari WA Group Yang Ada Satu RT Rumah Tangganya Berapa Dikulang oleh Satu Orang Koordinator Kadernya Maka Diminta Setiap Rumah Tangga Itu Setiap Minggu Melakukan Apa Namanya Pengamatan Vektornya Kemudian Kalau memang Ditemukan Vektor Dibutuh Dikirim Melalui WA Dan Dari Hasil WA Per Kader Nanti Akan Bisa Dianalisis Dan Menjadi Datanya Puskesmas Untuk Bisa Diteruskan Atau Dilaporkan Melalui Silantor Nanti Akan Ketahuan Potensi-potensi Penularan Berdasarkan Informasi Yang Ada Di Software Silantor Dan Bagaimana Upaya Pengendaliannya Nanti Akan Bisa Dianalisis Dan Dikerjakan Lebih Lanjut Atas Dasar Silantor Jadi Pekerjaan Survellen Tetap Dilakukan Tapi Untuk Demam Berdarah Kita Upayakan Survellen Itu Dengan Memanfaatkan Rumah Tangga Untuk Menjadi Jumantik Rumah Tangga Melakukan Pengamatan Vektor Di rumahnya Masing-masing Ada Tidaknya Vektor Kemudian Diteruskan Ke Koordinator Jumantiknya Kemudian Dari Koordinator Jumantik Diteruskan Kepuskesmas Untuk Menjadi Database Yang Dimasukkan Ke Silantor Saya Kira Mungkin Itu Untuk Ketiga Ketiga Pertanyaan Ini Bang Adi Terima kasih Pak Wito Atas Tanggapan Dari Pertanyaan Dari Para Peserta Mungkin Pertanyaan Berikutnya Masih ada Yang bisa Tampilkan Ini Ditujukan Kepada Pak Haryadi Pertanyaan Dari Ikratul Kadir Apakah KKP Diperbolehkan Melaksanakan Tindakan Desinfeksi Jika Ditemukan Faktor Risiko Di Kapal Akan Tetapi Tidak Terdapat Badan Usaha Swasta Kemudian Dari Pak Zulfikat Pali Penggunaan Methil Bromida Saat Ini Bertentangan Dan Dapat Menyebabkan Korosi Mohon Informasi Bahan Yang Direkomendasikan Untuk Pelaksanaan Fumigasi Dan Apakah Fumigasi Ini Efektif Untuk Mengendalikan Kecua Bagaimana Menurut Bagaimana Juga Dengan Menimpanya Kemudian Pertanyaan Dari Pak Lutfi Rekomendasi Untuk Perlakuan Fumigasi Kapal Menggunakan Fumigan Jenis Apa Lalu Kemudian Apakah Diperkenankan Melakukan Fumigasi Sedangkan Pada Sertifikat Bebas Sanitasi Yang Dikeluarkan Masih Dalam Periode Atau Jangka Waktu Sertifikat Belum Experts Silahkan Pak Haryadi Untuk Menanggapinya Ya Terima Kasih Suara Saya Terdengar Pertanyaannya Dari Pak Iklatun Apakah KKP Diperbolehkan Melaksanakan Tindakan Disintensi Jika Ditemukan Faktor Risiko Jadi Di PPI 34 Yang Pada Pasal 2 Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Ada Pasal 3 Dibolehkan Kalau Ditemukan Faktor Risiko Itu Yang Boleh Melakukan Tindakan Salah Satunya KKP Dan Kemudian Boleh Dilakukan Oleh Badan Penyelenggara Penyelenggara Dalam Ini Badan Usaha Suasta Ya Tindakan Kalau Memang Di Tempat Kita Tidak Tidak Ada Badan Usaha Suasta Yang Yang Bisa Mengelanggarakan Kejahatan Itu Kalau Memang Dirasakan Keberadaan Risikonya Itu memang Harus Kita Lakukan Jadi KKP Diizinkan Karena Memang Dibolehkan Artinya Kejahatan Itu Harus Berlaku Baik Mungkin Itu Dari Untuk Pertanyaan Dari Pak Kita Boleh Kalau Memang Badan Usaha Suasta Itu Kedihatan Kita Terus Pertanyaan Dari Pak Yul Dikar Penggunaan Metrodromic Saat Ini Berkentangan Seperti Yang Saya Lampaikan Untuk Penggunaan Metrodromic Dalam Penggunaan Penyihatan Komunikasi Kapal Saat Ini Masih Dibolehkan Tidak Dilarang Cuman Memang Ke depan Metrodromic Ini Perlahan Akan Dijantikan Jadi Saat Ini Masih Boleh Dan Itu Tadi Kalau Melihat Rekomendasi Apa Yang Kedepannya Ya Mungkin Sulfur Fluorida Sulfur Fluorida Itu Tadi Su2 S2 Itu Alternatif Ini Alternatif Yang Rencana Kedepannya Mungkin Itu Yang Akan Digunakan Karena Dari Garen-garen Itu Memang Dianggap Ramah Terhadap Lingkungan Karena Dia Tidak Meninggungkan Korosif Pada Logam Dan Dia Ramah Lingkungan Untuk Humigasi Apakah Ini Berefek Terhadap Pengendalian Serangga Jadi Jawabannya Iya Artinya Kegiatan Humigasi Itu Sebenarnya Sudah Langsung Secara Otomatis Dia Sudah Melakukan Kegiatan Disinfeksi Sekaligus Jadi Memang Untuk Pengendalian Serangga Kalau Dilakukan Humigasi Ya Jauh Lebih Baik Dan Untuk Stardium Limpa Ini Pernah Saya Coba Sampai Dengan Dosis Tentu Itu Saya Lihat OTK Yang Ada Di Limpa Itu Di Kecua Itu Tidak Berkembang Artinya Dari OTK Yang Ada Yang Kita Tahu OTK Itu Punya Lapisan Yang Cukup Kebal Ternyata Memang Tidak Berkembang Juga Dengan Dosis Tentu Ya Artinya Kegiatan Humigasi Ini Cukup Ini Ada Juga Sebenarnya Pertanyaan Dari Pak Jufikar Yaitu Berapa Besar Kebutuhan Humigang Untuk Polum Kapel 45 Jadi Untuk Mengukurnya Yaitu Tadi Pak Jufikar Jadi 45 Meter Kubik Yang Akan Kita Lakukan Tindakan Itu Kita Kalikan Dengan Dosis Yang Mau Kita Terapkan Yang Mau Kita Aplikasikan Maksudnya Kalau Itu Untuk Yang Kita Misalnya Kita Aplikasikan Dengan 4 gram Artinya Tinggal 4 gram Dikalikan Dengan 45 Meter Kubik Jadi Sekitar 180 Gram Metil Metil Yang Akan Kita Gunakan Jadi Hitungannya Seperti Itu Atau Kalau Memang Biasanya Kita Mau Menggunakan Durasi Waktu Yang Mau Kita Percepat Biasanya Teman-teman Akan Melipat Dendakan Dosis Yang Sudah Biasanya Mereka Lakukan Dari 4 Jam Mungkin Mereka 4 Jam Dalam 12 Jam Mereka Bisa Menggunakan Kepuluh Mungkin Jadi 8 Jam Jadi Seperti Itu Jadi Untuk Pengendalian Serangga Dengan Menggunakan Metil Bomin Itu Saat Ini Masih Cukup Efektif Terus Untuk Pak Lutfi Rekomendasi Untuk Kumigasi Jiris Apa Ya Itu Pak Lutfi Jadi Untuk Saat Ini Menggunakan Metil Bomin Masih Tidak Dilarang Ya Artinya Masih Diperbolehkan Untuk Untuk Kepang Karena Memang Masih Tersedia Dan Gampang Dikan Oleh Dan Masih Dilarang Untuk Dalam Hal Penyakit Kapal Kemudian Apakah Diperkenankan Metil Komigasi Sedangkan Oh Ya Jadi Artinya Dalam PP40 Apabila Kertifikat Itu Dikatakan Tidak Terlaku Salah Satunya Apabila Ditemukan Faktor Risiko Yang Ada Di Kapal Jadi Artinya Walaupun Sertifikat Masih Berlaku Tetapi Dalam Pemeriksaan Tidak Diterima Ada Faktor Risiko Atau Tanda-tanda Kehidupan Faktor Maka Dengan Secara Otomatis Sertifikat Itu Tidak Berlaku Jadi Bisa Saja Yang Anulis Sertifikat Itu Masih Berlaku Masa Tapi Sudah Dilakukan Tindakan Jadi Boleh Mungkin Itu Jawabannya Mungkin Ini pertanyaan Nama Pak Ginawan Ya Tadi Tanya Pak Ginawan Seperti itu Apakah Tindakan Komigasi Yang dilaksanakan Mengingat Dokumen Kapal Mengacu Kepada SSCC Sanitasi Karena Sanitasi Itu Biasanya Ujungnya Itu Diniat Dari Kriteria Faktor Risiko Tinggi Atau Tindakan Jadi Ya Benar Pak Ari Benawan Apabila Ditemukan Investasi Atau Tanda-tanda Kehidupan Faktor Di kapal Itu Dianggap Sudah Berisiko Tinggi Jadi Bisa Dilakukan Tindakan Penggiasi Kalau Diniat Mungkin Itu Pak Adi Yang Saya Sampaikan Oke Terima kasih Pak Ari Adi Gimana Masih ada Lagi Pertanyaan Yang mau Ditajukan Oke Pertanyaan Berikutnya Untuk Mas Agus Wibowo Pertanyaannya Dari Pak Jamaludin Dari KKP Pekanbaru Apakah Jenis Plasmodium Tertentu Hanya Bisa Dibawa Oleh Jenis Anoplas Tertentu Atau Hanya Satu Anoplas Bisa Membawa Bermacam Plasmodium Kemudian Dari Dokter Endah Embiomed Mohon Maaf Alasan Risik Nyamuk Di Lampung Bar Oleh Bagus Apa Ya Karena Malaria Banyak Di Pesawaran Dan Lampung Selatan Kemudian Pertanyaan Dari Bapak Ibu Ayong Sebelum Tindakan PCR Dilakukan Ekstrasi DNA Pada Sample Namun Apakah Selanjutnya Dilakukan Purifikasi DNA Target Karena Dalam Sampling Tersebut Terdapat Materi Genetik Lainnya Misalnya RNA Exosome Polysaccharida Dan Materi Genetik Ya Mungkin Mohon Penjelasan Dari Mas Agus Untuk Menangkapinya Terima kasih Tadi Udah Beberapa Juga Saya Jawab Dari Live Chat Untuk Yang pertama Saya Jawab Bapak Atau Ibu Ayong Ini Cara DNA Setelah Hasil Dari Ekstraksi Tidak Dilakukan Pemurnian Karena Tapi Namun Dilakukan Pemeriksaan Kualitas Dari DNA Tersebut Apakah Mengandung DNA Atau Tidak Namun Kemurnian Atau Purifikasi DNA Saya Lakukan Ketika Sequencing Jadi Dan Itu Pun Hanya Dilakukan Oleh Laboratorium Yang Melakukan Sequencing Jadi Target DNA Memang Benar-benar DNA Dari Plasmodium Jadi Secara Sendiri Saya Melakukan Purifikasi DNA Tersebut Tidak Cuma Dalam Protokol Akan Dilakukannya Sequencing Sudah Termasuk Dalam Kemurnian Dari DNA Target Tersebut Oke Yang Selanjutnya Dari Dr. Enes Tenning Alasan Riset Dilakukan Di Lampung Barat Yang pertama Memang Lampung memang Terkenal dengan Pesisir pantanya Yang positif Ada Endemis Malaria Pesawaran Lampung Barat Lampung Selatan Seperti itu Cuma Dan Penelitian Memang Sudah Banyak Para Ahli Termasuk Profesor Sudah Banyak Masuk Sana Disini Saya Memang Tujuan Awal Dari Penelitian Di Lampung Barat Adalah Saya Ingin Melihat Faktor Dari Malaria Nolesi Secara Khusus Nolesi Dengan Mempertimbangkan Beberapa Jurnal Dan Bacaan Saya Melihat Laporan Dari Litbang Bahwa Disana Terdapat Seluruh Sumatera Itu Lepospirus Group Ada Disana Diselur Sumatera Dan Salah Satu Titik Menurut Saya Bukan Orang Ahli Pemataan Saya Hanya Melihat Gambar Tersebut Sepertinya Letak Tersebut Ada Di Lampung Barat Dan Sebelum Saya Memutuskan Untuk Melakukan Riset Disana Saya Juga Berkoordinasi Dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Karena Mereka Yang Memiliki Wilayah Dan Harus Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Sendiri Ini Warisan Dunia Jadi Tidak Sembarang Orang Masuk Sana Jadi Proses Periginan Pun Agak Sedikit Sulit Jadi Saya Hanya Diskusi Dengan Taman Nasional Bahkan Disana Ada Makaka Ekor Panjang Erif Dan Ekor Babi Disana Ada Hal Itulah Yang Mendasari Saya Mau Melakukan Riset Disana Dengan Mungkin Agak Berat Karena Lokasi Hutan Jauh Pemukiman Walaupun Hanya Tiga Kilo Saya Tampu Dalam Waktu Dari Jam Sebelah Siang Sampai Jam 6 Sore Saya Bersampai Lokasi Jadi Lokasi Hutan Jadi Agak Berat Jadi Saya Melakukan Penangkapan Tersebut Hanya Dapat Satu Nyam Dan Itu Saya Konfirmasi Ke DPR Salah Tiga Bahwa Itu adalah Balabasensis Jadi Alasan Mengapa Saya Melakukan Riset Di Sana Selain Tadi Yang Sudah Saya Papakan Di Awal Kabupaten Lampung Barat Ini Tidak Memiliki Data Vector Data Vector Maupun Anopeles Banyak Peneliti Memang Terfokus Pada Diara Endemis Namun Bukan Berarti Diara Sudah Menerima Eliminasi Malaria Tersebut Tidak Ada Nyamuk Riset Saya Juga Membuktikan Bahwa Mungkin Ada Sekitar Tujuh Atau Delapan Spesies Saya Lupa Ada Di Laporannya Termasuk Kora Fordi Pun Ada Di Sana Makulatus Ada Di Sana Juga Dalam Waktu Hanya Dua Malam Penangkapan Di Hutan Dekat Pemukiman Itu Dengan Kriteria Wall Dark Water KD Dan Resting Itu Hampir 800 Nyamuk Saya Dapatkan Jadi Lumayan Banyak Jadi Saya Tidak Menyampingkan Daerah-daerah Yang Memiliki Yang Sudah Menerima Sertifikat Malaria Karena Justru Daerah-daerah Sertifikat Daerah-daerah Sudah Mendapatkan Sertifikat Malaria Ini Sebenarnya Harusnya Waspada Juga Mereka Harus Jangan Karena Sudah Menerima Sertifikat Malaria Mereka Tidak Aware Dengan Faktor Dengan Nyamuk Yang Perlu Ingat Memang Nyamuk Tidak Mengenal Garis Geografi Itu Alasan Saya Yang Selanjutnya Pertanyaan Dari Pak Jamaludin Dari Apakah Jenis Plasmodium Tertentu Hanya Menariknya Anopeles Menariknya Malaria Penyakit Malaria Ini Hanya Disebabkan Pembawaannya Nyamuk Anopeles Tergantung Spesifik Daerah Tersebut Jadi Setiap Daerah Memiliki Anopeles Yang Berbeda Spesies Yang Berbeda Termasuk Faktor Yang Berbeda Bisa Jadi Lampung Adal Sendaikus Atau Di Jogja Atau Di Mana Spesies Yang Lain Dan Mungkin Ini Yang Saya Temukan Untuk Tipe Topografi Di Lampung Barat Ini Adalah Anopeles Balak Basensis Yang Memang Berdasarkan Referensi Anopelesi Hanya Bisa Ditemukan Di Anopeles Balak Basensis Seperti Itu Jadi Mohon Maaf Kalau Kiranya Jawabannya Masih Kurang Yang Lainnya Sudah Saya Jawab Juga Via Chat Live Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mas Agus Untuk berikutnya Sebenarnya Banyak pertanyaan Ditujukan kepada Dr. Sugi Cuma Karena Waktu terbatas Dan Dr. Sugi Sudah menjawab Langsung Di Kolom GA Karena Pertanyaan itu Harus dijawab Semua Lebih Secara Teknis Mungkin Pertanyaan Terakhir Kami Tujukan Kepada Ibu Direktur Ada Pertanyaan Satu Pertanyaan Dari Insinyur Adri Budi Pertanyaannya Seperti ini Saya petani Biasanya saat berkebun Dengan rekan-rekan Tani tidak pernah Menggunakan masker Susah Bernafas Apakah ini Akan berbahaya Apakah penyebaran Penyakit virus Kemanusia Memiliki pola Yang sama Dengan Virus Tumbuhan Atau Serangga Virus Akan masuk Ketubuh Melalui Perantara Kalau Tumbuhan Ketubuhan Dengan Perantaraan IPT Atau Virus Tertempel Dalam Daun Atau Tubuh Serangga Mereka Tertelan Sehingga Terinfeksi Mohon Bu Direktur Untuk Bisa menanggapi Pertanyaan Dari Pak Adri Budi Ibu Direktur Masih Ada Masih Online Ibu Direktur Mungkin bisa berpindah Ketempat yang lain Dulu Pak Agus Sembari Menunggu Beliau Mungkin ada Pertanyaan Lagi Pak Adi Pak Agus Oke Mungkin kita coba Satu pertanyaan Dia juga Untuk Ada Ada pertanyaan Tadi Yang Yang Saya Lihat Bisa Saya Jawab Dulu Yang mana Pak Abim Dari Pak Saleh Jastam Ini ada Ada pertanyaan Tadi Tapi Tidak Tereka P Satu Aja Dari Poltekes Kemenkes Semarang Ada di grup itu Pak Adi Tapi nanti Saya baca aja ya Oke boleh-boleh Silahkan Pak Ya Jadi Pertanyaannya Dari Pak Saleh Mohamad Saleh Mohamad Saleh Saleh Jastam Apakah Kegiatan rutin Ternaga Intokes Bisa dimuat Di media masa Jika iya Bagaimana Cara menerjemahkan Kegiatan tersebut Menjadi tulisan Ilmiah populer Sebagai contoh Contoh kasus Kegiatan Pak Hari Adi Pumikan Di Kapal Terima kasih Jadi Bedanya Daripada Menulis Di Apa Tulisan Seperti laporan Dengan Pada Media masa Itu ditulis Dalam bentuk Narasi Jadi Bahasanya Dinarasikan Tabel-tabel Dibuatkan Jadi kalimat Jadi Tidak perlu Karena ketika Tabel-tabel Munculkan Itu akan membuat Bukusan pembacanya Tapi Dibuatkan Dalam bentuk Kalimat Ada pun Hasil-hasil Juga Seperti itu Jadi Dinarasikan Saja Secara Langsung Jadi Berkesinambungan Tidak Tidak Perlu Terlalu Resmi Seperti tadi Dikatakan bahwa Bahasanya Dibuat sesederhana Atau sesantai mungkin Mungkin itu Cara Menterjemahkan Tulisan-tulisan Yang Lebih Ilmiah Ketulisan Di media masa Supaya Bisa menarik Untuk Dibaca Terima kasih Pak Ari Ya Terima kasih Mas Jibrahim Gimana Mohon maaf Ibu Ibu Direktur Sudah ada Mas Adi Mas Adi Ya Kalau Belum Belum Saya ada Pertanyaannya Yang masih Belum Dijawab Mungkin Saya jawab Sedikit Ya Oke Boleh Silahkan Pak Ada Ada pertanyaan Dari Bu Dian Dian Sulita Yaitu Mempertanyakan Apakah Saat Kegiatan Fulmigasi Itu Harus ada Dokter dan Perawat Serta Ambulan Merupakan SOP Fulmigasi Sementara Tindakan Itu Tidak Dilingkapi Yang mereka Lakukan Tidak Pernah Dilingkapi Medis Jadi Ini Pertanyaannya Hampir sama Dengan Pertanyaan Pak Zikirman Yang Tanya Hampir sama Yaitu Jadi Artinya Keberadaan Dokter Dan Perawat Perawat Medis Itu Sebenarnya Itu Ada Di Dari PP34 Itu Yang Itu Adalah Kewenangan Dari Orang Pengawas KKP Jadi Pengawas KKP Bagaimana Menanyakan Kepada Duk Apakah Mereka Sudah Menyediakan Tenaga Perawat Atau Dokter Jadi Itu Adalah Sebenarnya Kewenangan Dari Pengawas KKP Untuk Meyakinkan Dalam Kegiatan Pemigasi Itu Benar-benar Bisa Memperkecil Faktor Risiko Kepetelakan Yang Ditinggulkan Jadi Itu Ada Di Persyaratkan Jadi Boleh Dan itu Memang ada Aturannya Silahkan Aja Nanti Kalau Ini Pertanyaan Pak Itu Juga Menanyakan Bagaimana Kalau Kegiatan Itu Berada Di Luar Area Pelabuhan Jadi Bisa Aja Nanti Kita Pelaksanaan Itu Di Luar Pelabuhan Yaitu Tadi Ada Alat Transportasi Yang Mendukung Lainnya Yaitu Mungkin Dengan Fitboard Untuk Mendampingi Kegiatan Itu Jadi Dilakukan Lepasan Gas Seluruh Seperti Gas Dan Operator Itu Bisa Segera Pindah Tempat Ke Board Yang Sudah Disediakan Jadi Artinya Memang Harus Disiapkan Caranya Yang lainnya Mungkin Itu Aja Saya Mas Sadi Saya Kembalikan Halo Mas Sadi Terima kasih Pak Haryadi Mungkin Yang terakhir Kembali pertanyaan Kepada Ibu Dir Mohon maaf Ibu Dir Sada Siap Haryadi Ini ada Pertanyaan Dari Peserta Mungkin Bisa Anggapin Pertanyaannya Adalah Dari Susi Nurweni Karena Poltekes Prodi Kesehatan Lingkungan Sekarang D3 Sanisasi Itu Mencetak Entomolog Mohon Diajak Untuk Pelatihan Tentang Entomologi Agar Bisa Kami Berikan Ke Mahasiswa Sehingga Mahasiswa Kami Bisa Berkompeten Di Bidang Entomologi Kemudian Jika Ada Formasi CPNS Entomolog Yang Daftar Itu Dari Lulusan Apa Karena STR D3 Casing Itu Berbunyi Sanitarian Bukan Entomolog Mohon Pencerahannya Ibu Terima Kasih Apakah Lulusan D3 Casing Bisa Daftar Di Formasi Entomolog Tersebut Ya Mohon Bu Titi Untuk Menanggapinya Ya Baik Mungkin Nanti Saya Mohon Bantuan Pak Wito Terutama Mungkin Yang Terkait Poin Nomor Dua Tapi Yang Pertama Tadi Sebelumnya Juga Ada Pertanyaan Kepada Saya Tapi Sudah Saya Jawab Melalui Q&A Chat Langsung Moga-moga Sudah Diterima Tadi Sama Oleh Yang Bertanya Tadi Pagi Mengenai Penularan Virus Corona Nah Mengenai Hal Ini Tentu Karena Polteca Sebenarnya Juga Sebagian Besar Berada Di Bawah Pembinaan Badan PPSDM Dan Untuk Pelatihan Entomolo Kesehatan Sebenarnya Balai Besar Ciloto Itu Menjadi Pusat Pelatihan Untuk Entomolo Kesehatan Artinya Pusat Pelatihan Untuk Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit Sehingga Nanti Tentunya Kami Akan Mencoba Untuk Menindaklanjuti Ini Mendiskusikan Kembali Dengan Bapak Ciloto Tentunya Dan Tentu Akan Mengajak Teman-teman Di Poltekes Khususnya Di Prodi Kesehatan Lingkungan Ini Akan Menjadi PR-nya Pak Wito Untuk Kemudian Diskusi Dengan Teman-teman PPSDM Mengenai Formasi CPNS Entomolo Sampai Saat Ini Karena Entomolo Sebenarnya Jabatan Fungsional Tertentu Memang Belum Mungkin Dikoreksi Pak Wito Apakah Memang Kita Sudah Ada Formasi CPNS Untuk Entomolo Karena Memang Ini Memang Hanya Beberapa JFT Tertentu Yang Menjadi Fokus Untuk CPNS Tapi Rasanya Sudah Pada Saya lupa Pada Pembukaan CPNS Yang Lalu Formasi Entomolo Ini Sudah Ada Mungkin Mungkin Wito Bisa Membantu Saya Silahkan Baik Buden Mojizin Ibu Susi Menrueni Untuk Proses Penerimaan Formasi Entomolo Kami Masih Mengacu Pada Permenpan Nomor 18 Tahun 2000 Untuk Entomolo Jenjang Terampil Maupun Entomolo Jenjang Ahli Dimana Disana Bahwa Untuk Jenjang Terampil Maupun Jenjang Ahli Banyak Sekali Sarjana Atau Jurusan Yang Bisa Diterima Yang Pertama Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Itu Apapun Jurusannya Itu Bisa Diterima Kemudian Yang Kedua Jurusan Biologi Dan Jurusan Kedokteran Hewan Itu Kalau Kita Merujuk Pada Permenpan Nomor 18 Tahun 2000 Selagi Permenpannya Belum Dirubah Saat Ini Kami Sedang Merevisi Untuk Melakukan Perubahan Permenpan Maka Selagi Belum Dirubah Kita Tetap Masih Berpatokan Pada Permenpan Yang Ada Sehingga Untuk Insert Tenaga Entomolog Kesehatan Itu Relatif Terbuka Semua Tenaga Tenaga Kesehatan Yang ada Ada juga Teman Yang dari Dokter Masuk Ada juga Teman Kesehatan Masyarakat Masuk Bahkan Pak Pak Fajar Yang Saat Ini Menjadi Panitia Itu Dari Perawat Juga Masuk Tapi Dengan Sarat Setelah Masuk Menjadi Entomolog Maka Bersedia Untuk Kompetensinya Disetarakan Dengan Pelatihan Pelatihan Yang Ada Jadi Apakah Tenaga Sanitarian Untuk Saat Ini Berdasarkan Referensi Permentes 18-2000 Bisa Masuk Ke Dalam Entomolog Bisa Saya Kira Mungkin Itu Bu Silahkan Saya Kembalikan Kepada Moderator Oke Terima Kasih Bu Dir Dan Pak Wito Jadi Terima Kasih Saya Sampaikan Kita Sudah Lewat Waktu Hampir Sejam Dari Yang Direncanakan Kalau Di Hotel Jadi Saya Mengucapkan Terima Kasih Untuk Para Panelist Penyajimateri Kita Sebelum Tutup Mungkin Ada Sedikit Yang Akan Disampaikan Oleh Panitia Kepada Pak Yahidin Silahkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Mohon izin Ibu Direktur Pak Kasudit Bapak Ibu Sekalian Ini merupakan Poster Jilid Pertama Ibu Jadi ini Pematerinya Dan ini Yang menjadi Poster yang Kedua Dan Ini Poster yang Kedua Dan Pada Kesempatan Ini Kami Akan Sedikit Mempersembahkan Ibu Direktur Website Untuk Peggy Website Yang Sudah Mulai Aktif Mulai Hari Ini Jadi Bagi Kawan-kawan Bapak Ibu Yang Menjadi Peserta Untuk Mendapatkan Sertifikat Dan Materi Pada Webinar Ini Silahkan Buka Website Ini Dan Silahkan Melakukan Registrasi Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Sekali Lagi Kami Atas Nama Panitia Tim Kecil Mengucapkan Banyak Terima Kasih Atas Peran Serta Bapak Ibu Sekalian Terutama Ibu Direktur Pak Kasubdik Dan WHO Dan Kita Akan Menyiapkan Webinar Jilai Ketiga Mungkin Itu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi